Di Jumat siang hari ini, tanggal 9 Juli 2021, kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti kegiatan webinar. Webinar dengan judul Diseminasi Program Inovasi Sosial Unggulan PT Pertamina EP Asset 5, Sangat-Sangatafilt, dan Tanjungfield. Baik Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian webinar kita hari ini diselenggarakan atas kerjasama antara Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat Fisip Universitas Pajajaran dengan PT Pertamina EP Asset 5. Sebelumnya, mungkin perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, saya Wandi Adiansa dari Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat Fisip Unpad. Insya Allah pada hari ini, pada kesempatan kali ini, bertugas sebagai pengaturan acara dan akan menemani Bapak-Ibu secara kantakan semua untuk mengikuti kegiatan webinar sampai sore hari nanti. Mudah-mudahan webinarnya lancar dan semuanya bisa mengikuti dengan baik. Baik, sambil menunggu para peserta, mungkin izinkan saya untuk menyapa ya disini beberapa peserta yang sudah bergabung. Pertama, mungkin disini sudah bergabung Bapak-Ibu dari PT Pertamina, dari PT Pertamina ya. Ini ada macam-macam nih PT Pertamina aja. Selamat datang Bapak dan Ibu. Kemudian juga ada Bapak-Ibu setar kantakan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Selamat datang dan selamat bergabung juga. Kemudian juga webinar kali ini, kalau dilihat dari antusiasme peserta ya, ini akan banyak sekali peserta yang nanti bergabung bersama kita, mulai dari praktisi-praktisi CSR, dari beberapa perusahaan dalam negeri, kemudian juga ada rekan-rekan dari NGO, ada rekan-rekan peneliti juga, serta rekan-rekan dari beberapa. Gangguan koneksi, Kang Wali. Halo, halo. Iya, terdengar lagi. Terdengar lagi. Iya, iya. Mohon maaf, tadi aku putus ya. Sinyalnya. Sampai mana tadi saya? Oke. Apa-apa tadi ya. Saya mencoba untuk menyapa kantakan yang sudah bergabung. Ada beberapa serta nanti kita bermacam-macam sekali di sini nanti yang akan bergabung bersama kita, ada dari perusahaan, kemudian juga ada dari NGO ya, kemudian ada juga dari peneliti, rekan-rekan dari beberapa kementerian juga insya Allah akan bergabung bersama kita. Baik, Bapak-Ibu dan rekan-rekan semua, mungkin sebelum memasuki acara inti ya, secara inti nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari tiga pembicara hari ini. Sebagai pembukaan dan pengantar, ini ada sambutan dari Kepala Pusat Studi CSR, Kepala Pusat Studi CSR, Kepala Pusat Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat WISI PUNPAN. Kepada Bapak Dr. Santoso Sri Raharjo, saya persilakan untuk memberikan sambutan dan pengantar untuk kegiatan kita di hari ini. Mangga Pak Santoso, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wandi, penguat acara. Bapak-Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Santoso Sri Raharjo. Saya mewakili dari rekan-rekan Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Terima kasih juga, kami sampaikan kepercayaan yang luar biasa dari Pertamina EP. Saya lihat juga ada Mbak Santi, Head of Community Relations and Community Development, Employment and Development, PT PHI Zona 9 ya nampaknya. Dan rekan-rekan dari Pertamina EP lainnya, ada Pusinta, begitu. Kemudian dan para pembicara yang akan berbagi, akan berbagi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan. Ini penting bagi kami di pihak perguruan tinggi, juga para mahasiswa kami, para peneliti untuk memperoleh informasi yang aktual tentang apa yang dilakukan oleh rekan-rekan pebisnis, khususnya pada industri eksploratif seperti Pertamina, dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya sebagai program CSR. Karena kami sebetulnya ada di jalur yang sama, bagaimana perguruan tinggi dan perusahaan dalam hal ini Pertamina, dengan berbagai kegiatannya, harus memberi manfaat yang seluas-luasnya. Dan hari ini, siang ini, ini juga salah satu cara bagaimana kita saling berbagi. Bukan untuk yang paling bagus, tetapi berbagi ini penting. Berbagi ini penting, sharing ini penting, dialog ini penting, untuk saling bertukar pikiran. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Pertamina, khususnya kepada rekan-rekan yang bergerak di bidang CSR. Tetapi, titip salam dari Pak Adekan, Pak Kuntas Imo Sosial, Imo Politik, Bapak Widya Suma Adinata, karena pada siang ini beliau sedianya ingin membuka, tetapi kepadatannya luar biasa, sehingga mewakilkan saya untuk membuka acara ini. Demikian yang bisa sampaikan, terima kasih kembali kepada rekan-rekan, dan kepada para pembahas, Pak Rudi, Pak Hadi, Pak Ari, terima kasih atas kesedihannya untuk berpartisipasi, mereview, kemudian juga mungkin memberikan beberapa hal yang sangat diperlukan. Ini saling memberi nutrisi di antara perkeluan tinggi dengan perusahaan. Terima kasih. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Santoso Triwina Harjo, Kepala Pusat Tudisi SR, Kepala Pusat Sosial dan Pemperdayaan Masyarakat Pusipun 4, yang telah memberikan sambutan sekaligus pengantar untuk kegiatan hari ini. Baik, Bapak-Ibu dan rekan-rekan semua, sambutan selanjutnya ada dari Ibu Santi Radiyanti, Head of Community Relations and Community Involvement and Development, PT Pertamina Hulu Indonesia, zona 9. Baik, kepada Ibu Santi Radiyanti, saya persilahkan. Nahun, Kang Wondi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Santoso, kemudian saya lihat Ibu Nurliana, Pak Rudi Sapudin, Pak Hadianto, dan Pak Ari. Dan selamat siang rekan-rekan semua dari industri, dari mahasiswa, dan dari semua. Mungkin ini sambutan lebih keperkenalan ya Pak ya. Jadi sebelumnya perkenalkan saya, Shanti Radiyanti. Saya di saat ini kami sebetulnya ada di, kalau disebutkan PHI Regional 3 Zona 9, itu adalah bagian dari subcolding upstream Pertamina yang beroperasi di wilayah Kalimantan. Khususnya siang ini, teman-teman yang mendapat kesempatan untuk melakukan diseminasi inovasi ini adalah teman-teman dari lapangan-lapangan Tanjung, Sangata, dan Sanga-Sanga yang ada di IP5 dulunya. Jadi sebelumnya kami mengaturkan, terima kasih sebesar-sebesarnya karena dalam kesibukan Bapak-Ibu sekalian bisa memberikan waktu untuk kesempatan ini. Jadi nanti teman-teman akan memberikan pemaparannya dan tentunya kami juga sangat menunggu masukan dan membahasan untuk supaya program ini lebih dirasakan lagi manfaatnya buat semua. Jadi menurut saya betul tadi Pak Tantoso bilang ini kita saling berbagi, artinya juga informasi aktual yang ada di lapangan seperti apa, pelaksanaannya, dan kemudian tentu kami perlu masukkan juga nutrisi tadi, apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau bisa lebih dikembangkan lagi atau justru menjadi inspirasi bagi yang hadir dalam acara ini. Selebihnya saya... Ya? Selebihnya saya rasa nanti kalau kita bisa mendengarkan pemaparan yang menarik dari teman-teman saya, Mas Arsi, Mbak Husna, Mbak Ana, jadi nanti Bapak-Ibu bisa tahu apa itu yang kita punya, Tante Siska ya, Mbak Arsi, kemudian madu-lulu itu seperti apa, berisakti itu seperti apa, nanti akan dipaparkan dalam sesi masing-masing. Saya rasa itu saja, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan mari kita juga sama-sama mendoakan untuk rekan dan saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit, semoga kita semua selalu dilindungi dan pandemi ini cepat berakhir ya, karena walaupun senang sudah bertemu lewat Zoom, tapi tentunya kita akan lebih senang kalau suatu hari bisa ketemu langsung. Itu saja dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi yang telah memberikan kebutan. Baik, Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan memasuki acara ini. yang mungkin Bapak-Ibu sudah tidak sabar ya, untuk mendengarkan pengaparan dari tiga pemateri kita hari ini. Ya, saya ulangi lagi ya, ini judul webinar kita hari ini, mungkin ada yang lupa tadi ya, para peserta ini webinar-nya apa gitu kan. Nah, ini jadi materi kita kali ini, ada tiga pemateri di webinar kali ini, dengan tema diseminasi program inovasi sosial, unggulan PT Pertamina EP Asset 5. Jadi nanti ada tiga field yang akan memanfaatkan presentasinya begitu, nanti mari kita simak bersama gitu. Nah, ini tiga field ini, ada dari Sanga-Sanga, kemudian ada Sangata, dan ada dari Tanjung. Nah, Bapak-Ibu, dan merupakan semua, pengaparan materi dari ketiga field ini, akan dipandu oleh moderator, Ibu Dr. Nurliana Cipta Aksari. Nah, Ibu Dr. Nurliana Cipta Aksari ini, merupakan peneliti di pusat Kedisi SR, Kewerahan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat Fisip 4, yang saat ini beliau juga merupakan dosen aktif, di Departemen Kesejahteraan Sosial Fisip 4. Baiklah, untuk mengekspektifkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Nurliana Cipta Aksari. Mangga Ibu Lia. Mangga Ternuhun, Kang Wendi. Kita nggak jadi foto bersama dulu, kah? Atau nanti? Ini baru 72, mungkin, Bu. Nanti ya. Oke. Nanti kita akan di belakangannya, fotonya. Terima kasih kalau begitu, Kang Wendi. Terima kasih pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, peserta kegiatan diseminasi program inovasi sosial unggulan PT Pertamina EP Asat V, Sangat-Sangat Field, Sangat-Tafield, dan Tanjung Field yang saya hormati. Selamat siang dan selamat datang. Kegiatan kita siang ini akan dibagi menjadi tiga sesi yang tadi telah disampaikan oleh Kang Wendi. Dan dari tiga sesi ini, nanti akan menampilkan pembicara dari PT Pertamina Hulu Indonesia dan pembahas dari Pusat Studi CSR Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP Universitas Pajajaran. Nah, untuk sesi pertama, kita akan mendengarkan paparan dari pembicara pertama, yaitu Mas Arshi. Ini laki-laki yang paling ganteng dari pembicara kita hari ini. Mas Arshi ini adalah nama lengkapnya Mas Arshi Azim Walhamdir. Beliau ini lahir di pada tahun 94. Beliau adalah lulusan dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gajah Mada dengan GPA, dengan IPK 3,61. Luar biasa gitu ya. Lalu beliau ini adalah pernah menjadi Chief of Expo Suprema atau Social Entrepreneur Muda Indonesia di tahun 2016. Lalu kemudian di tahun 2017, bulan Maret sampai Desember, menjadi seorang Project Officer Suprema 2017. Nah, track record beliau di proyek-proyek pemberdayaan masyarakat itu mulai dari tahun 2018 sampai 2020. Beliau itu di Badagal Inji ya, di Selangan City Project sejak tahun 2018. Lalu juga di Kampung Mas Darling Project di tahun sejak tahun 2019. Dan Saung Pandu Project tahun 2020. 2020 dan saat ini dengan Pertamina Epe Sanga-Sanga Field ada proyek Tante Siska. Nah, ini sejak tahun 2020. Nah, beliau akan memaparkan mengenai revitalisasi lahan pasca tambang batubara melalui inovasi sosial berbasis pertanian terpadu inisiasi dari Kutai Kartanegara. Dan sebagai pembahas untuk sesi ini adalah Bapak Dr. Rudy Saprudin Darwis. Beliau adalah salah seorang penelitipus di CSR Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan juga Ketua LSPS atau Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial. Nanti setelah paparan dan pembahasan kita akan buka sesi tanya-jawab atau diskusi dan para hadirin dapat memberikan pertanyaan via chat juga kepada para pembahas kepada pemapar dan pembahas. Nah, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Mas Arsy untuk mempaparkan presentasinya selama kurang lebih 20 menit. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas Arsy Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator Ibu Dia. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Santi selaku Head of Komrel CID di zona 9 Pertamina Hulu Indonesia beserta jajaran kemudian Bapak Kepala Pusat Studi CSR Kewirausahaan Sosial dan Masyarakat Universitas Perjajaran Bapak Dr. Santoso kemudian para pembahas Dr. Udi Dr. Hadianto dan Bapak Ari Surya Salam kenal Pak Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri Nama saya Arsy Hulandir Saat ini saya menjabat sebagai Community Development Officer di Sanga-Sanga Field Pertamina EP saya pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada Pertamina EP beserta Pusat Studi CSR 4 yang sudah memberikan kesempatan untuk kami CDU dari Aset 5 Pertamina EP dari Phil Tanjung Phil Sangasanga dan Phil Sangata untuk bisa sharing mengenai bagaimana dinamika yang kami alami dalam menggagas program-program inovasi sosial sebagai program perdayaan kami untuk pada kesempatan kali ini judul dari kegiatan yang akan saya sampaikan adalah Revitalisasi Lahan Paskar Tambang Batubara melalui inovasi sosial berbasis pertanian terpadu sebuah inisiasi dari Ketai Kartanegara Apakah layar saya sudah berganti Bapak dan Ibu mohon maaf Sudah baik sedikit menjelaskan mengenai mengenai program sebaran program Pertamina EP Sangasanga Phil kami berdomisili di Ketai Kartanegara yang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Timur dimana secara operasional kami tercakup dalam tiga kecamatan di dalam kabupaten ini ada di Kecamatan Sangasanga Kecamatan Anggana dan di Kecamatan Sangboja nah di ketiga kecamatan tersebut kami ada beberapa program ada tiga program unggulan yaitu Tante Siska Fokus Masboja Mambu Berkilau lalu ada program lain juga seperti Kopi Hitam Tante Dayari dan AUB Jaya Lestari nah untuk pembahasan yang akan kami fokuskan disini adalah program Tante Siska atau yang ini sebenarnya Tante bukan sembarang Tante kepanjangannya ini pertanian terpadu sistem inovasi sosial kelompok Staria kemudian mungkin sebelum fokus membahas bagaimana dinamika program Tante Siska saya ingin menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari Tante Siska sendiri jadi pada dasarnya dulu sanga-sanga ini merupakan wilayah yang agraris dan sampai tahun 2009 ini masih masuk ke tahap yang semi-agraris berdampingan dengan berbagai kegiatan pertambangan dan salah satunya ada pertambangan batu baru juga berdasarkan data BPS tahun 2019 luas panen pertanian masih mencapai lebih dari 312 hektare namun disini ada fase kejayaan Tambang Batubara sekitar peralian di tahun 2011 dimana kami menemukan sebuah studi yang ada teman-teman dari studi ini yaitu studi dari Tamrin dan Raden disini dapat dilihat 70% lebih dari kawasan di sana ini sudah beralih menjadi luas untuk izin tambang atau UP tambang nah di tahun 2018 ini data statistik di tahun 2019 menunjukkan bahwa ada penurunan luas panen pertanian yang cukup signifikan ini hampir hampir 40-an persen dalam waktu kurang dari satu dekade dimana saat ini tinggal 161,5 hektare kurang lebih nah dampak dari aktivitas tambang ini seperti yang kita ketahui memang dilematis untuk membahas tambang batubara ini disini saya tidak disclaimer terlebih dahulu saya disini bukan mencoba untuk memprovokasi rekan-rekan atau hadirin sekalian untuk anti-tambang batubara hanya saja disini memang praktik pertambangan batubara itu ada oknum yang tertib dan ada yang tidak tertib namun disini ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penambangan yang tidak berbawasan lingkungan yang awalnya tambangnya digali kemudian sudah itu habis batubaranya ya sudah habis itu ditinggal sehingga menyebabkan adanya lubang-lubang tambang lubang-lubang pasca tambang di beberapa titik di Kecamatan Sanga-Sanga disini seperti yang kita ketahui bahwa batubara ini merupakan energi yang tidak terbarukan dimana ketika sudah digali sudah habis ya sudah tidak bisa terbarukan lagi dan itu menyebabkan di Sanga-Sanga ini batubara sudah semakin menipis sehingga ada kecenderungan lapangan kerja di di sektor penambangan batubara ini mulai menurun terus menurun sehingga menciptakan kebutuhan untuk pembuatan atau penciptaan lapangan kerja baru nah dari beberapa latar belakang ini kemudian Pertamina EP Sanga-Sanga Afri bersama dengan pemerintah tempat dan kelompok masyarakat tentunya kami menginisiasi program Tantosiska karena mengingat bahwa dampak dari ini tidak hanya dari aspek ekonomi dan sosial namun juga aspek lingkungan sehingga membutuhkan langkah yang komprehensif untuk menangani permasalahan turunan dari kondisi paskatambang batubara ini nah upaya apa yang kami coba lakukan jadi sebelumnya mungkin ini sekilas mengenai profil program Tantosiska yang tadi seperti yang saya sebutkan tadi kepanjangannya adalah pertanian terpadu sistem inovasi sosial jadi ini tante bukan sembarangan tante ini ini tante yang cukup menarik kemudian untuk mendekatannya kami mendekatkan kepada pemberdayaan masyarakat binaan yang terlibat itu kelompok tanistarya dan lokasinya di kelurahan Sarijaya Kecamatan Sanga-Sanga untuk upaya dari perusahaan sendiri diawali dengan identifikasi bersama mengenai potensi yang ada di sekitar Sarijaya melalui kegiatan FGD dan observasi mendalam kemudian kami selalu menekankan untuk awal tindakan menekankan pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terlebih dahulu karena SDM merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri subjek dari program itu sendiri dan bagaimana menekankan kapasitas SDM agar bisa lebih aktif lebih kolaboratif dalam melaksanakan program kemudian baru disusul dengan pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana pendukung lalu juga kami mendukung untuk kegiatan pemasaran juga pemasaran produk dan pendampingan secara berkala baik oleh tim kami maupun kolaborasi dengan rekan-rekan di pemerintahan untuk rencana pengembangannya sendiri ini program sudah dimulai dari tahun 2019 sebagai tahap inisiasi kemudian di tahun 2020 mulai pelatihan inovasi produk kemudian baru di 2021 ini mulai di tahap optimasi produksi kemudian 2022 rencananya kami akan mengoptimalkan lagi untuk upaya-upaya pemasarannya dan 2023 kami berharap ini akan menjadi salah satu destinasi edowisata pertanian di Ketika Tahanegara nah strategi kami dalam mengeksekusi rencana-rencana ini adalah dengan memanfaatkan pemetaan sosial tentunya sebagai basis penentuan strategi kemudian berkobolak berkolaborasi dengan pemerintah tempat mengoptimalkan kapabilitas keberusahaan anggota kelompok memperkuat modal sosial kelompok dan mengutamakan harmonisasi dengan lingkungan sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan dari program ini sebelum membahas lebih lanjut perkenalkan saya untuk menjelaskan pemahaman konseptual yang tidak saya gunakan untuk membingkai fenomena atau dinamika yang kami alami dalam pengembangan program tanda siska jadi secara singkat makna inovasi sosial sendiri merupakan penggabungan antara teknologi dan model bisnis yang membawa dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat serta menghasilkan nilai-nilai tertentu ini saya kutip dari Forrest and Slyven dalam IU tahun 2018 dimana ada 4 prinsip yang ditekankan dalam inovasi sosial ini yang pertama adalah keterlibatan stakeholders selain dari internal perusahaan lalu ada juga produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kemudian menangani isu yang berbeda atau unik kemudian ada juga solusi inovatif yang berunsur kebaruan dimana tahapan-tahapan dari inovasi sosial ini sendiri dikonsepkan oleh Kaul Gris dan kawan-kawan sebagai 6 tahap yang pertama ada tahap sebagai tahap ibaratnya ini seperti pemintaan sosial kalau di ranah pemudaian masyarakat kita mengidentifikasi peluang dan tantangan dari masing-masing aspek di sekitar wilayah kemudian diusulkan rumusan-rumusan yang menjadi istilahnya upaya menyelaraskan antara sumber daya dengan kebutuhan yang diperlukan untuk menangani masalah itu di tahap proposal lalu kemudian setelah dirumuskan coba dikonfigurasi di tahap prototipe ini dikonfigurasi menjadi langkah-langkah kerongkit atau metode-metode teknis dalam menangani masalah yang timbul akibat latar bakang masalah yang ada setelah ada konfigurasi yang jelas sudah diterapkan secara rutin kemudian ada tahap sustaining atau tahap untuk menjaga keberlanjutan dari kegiatan yang diupayakan setelah itu setelah ada keberlanjutan masuk ke tahap scaling dimana dimana ada dimana ada upaya untuk pemutahiran dari kegiatan-kegiatan yang ada sehingga dapat mengikuti isu-isu yang terbaru sekaligus memperluas cakupan dampak dan cakupan berima manfaat dan selanjutnya ada tahap perubahan sistemik yang ini berpengaruh terhadap sistem sosial yang mencakup sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat nah ini sekilas mengenai perubahan sistem yang diupayakan melalui program Tantra Siska dimana seperti yang tadi saya jelaskan pada tahap prom pada tahap identifikasi ini kami melihat ada beberapa tantangan yang mencakup lahan pasca tambah yang tidak dikelola secara maksimal kemudian keterampilan pertanian yang minimum dan kebutuhan akan lapangan kerja yang baru nah setelah itu kami juga mengidentifikasi potensi berupa adanya beberapa peternakan pertama yang ada di kelompok estarya itu memiliki limbah peternakan yang sebenarnya berpotensi menjadi bahan baku untuk pertanian organik kemudian banyak lahan pasca tambah yang tidak dikelola dengan baik nah ini bagi kami ini bukan hanya sekedar masalah tapi juga peluang karena itu space yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lalu ada juga anggota-anggota kelompok yang punya keterdungan kreatif itu model sosial yang sangat bagus untuk pengembangan program ini lalu ada juga dukungan stakeholders tempat baik dari tingkat RT kelurahan samatan hingga UPT-UPT dinas nah setelah terpetakan tantangan dan potensinya disini kami mencoba menjembatani antara kesempatan yang ada dengan kebutuhan dari masyarakat sendiri dimana di tahap proposal di tahap pengusulan itu kami merumuskan untuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan pertanian terpadu kemudian ada inovasi alat damkar damkar ini kepanjangannya destilasi asap sekam bakar jadi bukan pemadam kebakaran tapi destilasi asap sekam bakar kemudian ada juga penyulingan seri wangi ada fasilitas penyulingan seri wangi disana lalu dikembangkan juga inovasi produk hensi retizer dari seri wangi lalu revitalisasi lahan pasca tambang dari area pertanian kemudian dikembangkan juga rumah pemipitan kemudian ada juga pengolahan buku organik dan ada monitoring stegoda terkait seperti bupati juga beberapa kali sempat monitoring bersama ke kelompok untuk memantau perkembangan program tanda siska itu di tahap proposal tadi kemudian ini di tahap sustaining untuk menjaga keberlanjutan dari suatu program itu dibutuhkan bahan bakar atau amunisi kalau bahasa kami disini amunisinya adalah bagaimana dia bisa berputar secara ekonomi sehingga apa yang sudah diperbantukan oleh perusahaan itu bisa ditindaklanjuti bisa dikelola secara kelanjutan sehingga ada kesenambungan kegiatan disini adalah model sistem inovasi sosial yang kami kembangkan untuk tanda siska yang dikelola oleh kelompok ada empat divisi utama dari kegiatan ini yang pertama divisi pertanakan divisi produksi buku divisi pertanian yang hijau ini kemudian ada divisi pengembangan yang area kuning ini ini kami coba kembangkan di tahap sustain ini supaya kemanfaatan sebenarnya itu bisa dikelola secara sirkular atau yang saat ini sedang ngetrend model-model ekonomi sirkular yang menjadi antitesis dari model ekonomi linear disini sirkularnya ini terfokus pada lima titik yang ada di tengah yang merupakan sinkronasi antara empat divisi ini dimana pertanakan menghasilkan limbah pertanakan kemudian diolah menjadi pupuk dikombinasikan oleh alat damkar menjadi asap sehat dan sekambakar kemudian menghasilkan pupuk organik masuk ke pertanian digunakan juga disini sambil ada juga yang dijual ke pangsa pasar kemudian setelah pertanian masuk bujitan dan perkebunan produknya dijual juga ke pasar lalu selain itu ada juga perkebunan serai khusus di area pertambangan ada perkebunan serai untuk mengembangkan produk-produk turunan yang bernilai jual tinggi disini kebun serai kemudian menghasilkan serai yang disuling di fasilitas penjulingan yang tadi saya sebutkan yang menghasilkan minyak siri yang bisa digunakan untuk beberapa hal seperti desain tan kandang dan hand sanitizer lalu ampas dari penjulingan tidak dibuang namun digunakan sebagai pakaian ternak yang masuk lagi ke divisi peternakan dan kemudian menjadi sapi dewas yang nantinya terjual terutama di momentum idulata disinilah model inovasi yang kami kembangkan kegiatannya bersifat sekular berkesenambungan dan masing-masing divisi ini saling terkait saling berkolaborasi sehingga aspek berlanjutannya saya rasa lebih terjamin selanjutnya ini ada beberapa contoh contoh agak tertutup ini ada contoh diversifikasi produk program Tante Siska ini ada pupuk cair kemudian ada essential oil dari minyak seri wangi yang biasa dipakai buat diffuser buat aroma terapi lalu juga ada hand sanitizer nah untuk info lebih lanjut rekan-rekan sekiranya bisa check follow ke instagram kelompok yaitu di etan yang ada skor selanjutnya ini dampak di tahap scaling dan sekaligus sebagai tahap systematic change disini hasil dari program Tante Siska jauh ini kami ada peningkatan di tahun 2020 ini meningkat 210% area yang kami revitalisasi awalnya 0,5 hektare menjadi 1,55 hektare kemudian anggota kelompok bertambah di tahun 2020 nambah 6 orang ini 5 orang jadi 14 orang kemudian ini secara perubahan sistemiknya pendapatan kelompok meningkat 42,6% yang awalnya 180 juta di tahun 2019 menjadi 255 juta ini akumulasi pendapatan keseluruhan anggota kelompok dari kegiatan program ini kemudian pemanfaatan limbah ternak yang awalnya hanya 5,1 ton meningkat 188,6% menjadi 14,72 ton di tahun 2020 kemudian ada pengurangan emisi CO2 melalui penerapan inovasi alat damkar alat destilasi asap yang awalnya tidak ada upaya pengurangan emisi menjadi berkurang 7,76 ton CO2 ekopalet ini hasil kajian dari akan rekan care LPPN IPB di tahun 2020 lalu jumlah sapi ternak juga bertambah di tahun 2020 nah untuk kesimpulan dari penyampaian saya ini bahwa aktivitas beberapa oknum perusahaan batu barai itu ada yang tidak berubah sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan di sanga-sanga nah disini untuk merespon masalah sosial ini kami dari PEP asetima sanga-sanga berkolaborasi dengan elemen pemerintah dan masyarakat menginisiasi program Tantosiska dimana saat ini sudah mulai menunjukkan dampak yang mengindikasikan hasil positif baik di dimensi ekonomi sosial maupun lingkungan nah ini ada beberapa daftar perusahaan yang sekiranya nanti rekan-rekan berkenan untuk mendalami ini cukup menarik di temuan yang karya tulisnya Tamprin dan Raden ini karena ini benar-benar fokus di Ketekar Negara sangat merepresentasikan kekhawatiran kami disini sekian apa yang bisa saya sharing untuk upaya revitalisasi lahan pasca tambang batubara di sanga-sanga melalui program pertanyaan terpadu terima kasih atas waktu dan perhatiannya wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu dan ayar saya kembalikan kepada moderati terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Asri menarik ya sebenarnya masih berharap mendengar banyak ini tentang Tante Siska gitu ya tapi tadi karena saya sih perempuan jadi gak suka sama Tante Siska mungkin kalau Om Siska oke lah gitu nah tapi baik Om Rudy suka nah mari kita bahas oleh Om Rudy saja gitu ya temanya programnya Tante Siska dibahas oleh Om Rudy baik kita masuk ke sesi berikutnya pembahasan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rudy Darwish atau Om Rudy silahkan Om Rudy kami persilahkan baik terima kasih Ibu moderator ya ini salah satu apa namanya salah satu daya tarik gitu ya dari program yang dibuat ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu semuanya teman-teman dari Pertamina EP Sanga-Sanga nih khususnya yang sudah berapa menyampaikan tadi paperannya Mas Arsi dan juga Mbak Santi terima kasih juga sempatannya untuk bisa berdiskusi pada siang hari ini dan juga terima kasih atas percayaan dari pusat penelitian yang yang apa namanya yang sudah memberikan sempatan juga untuk hari ini saya kira apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Arsi merupakan satu pengalaman yang menarik ya yang luar biasa bagaimana PT Pertamina mencoba untuk terlibat di dalam apa upaya untuk pengembangan masyarakat gitu ya tetapi yang menarik adalah justru memanfaatkan lahan yang dikerjakan oleh para apa ya pengusaha batubara gitu jadi tentu ini hal yang tidak biasanya gitu tentu ada pemikiran-pemikiran lain saya kira yang kemudian kenapa masuk ke wilayah itu gitu ya karena memang sejak terjadi eksploitasi batubara ini memang apa pemanfaatan lahan perbaikan lahan dari hasil galian ini juga kan memang tidak tidak pernah bisa kita harapkan jadi kita tidak menemukan ada banyak upaya untuk memperbaiki lahan-lahan bekas galian batubara itu gitu ya jadi kalau sekarang PT Pertamina kemudian mencoba untuk memanfaatkan lahan ini saya kira ini hal yang tentu bisa menjadi model gitu ya untuk untuk apa kasus-kasus sejenis gitu kalau di Kalimantan ada lahan batubara kalau di Bangka Blitung ada lahan bekas galian apa nikel gitu kan tentu itu juga kurang lebih sama situasinya dari apa yang tadi sudah disampaikan mungkin saya ingin membahas sedikit dari sisi yang lain gitu saya izin share screen sedikit ya boleh tidak akan banyak-banyak silahkan oke jadi kalau kita lihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arsi pendekatan yang coba digunakan ini kan sebetulnya ingin melakukan proses pemberdayaan masyarakat jadi kalau kita melihat bahwa ini adalah sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat tentu kita punya punya satu pandangan bahwa kita akan mengatakan ini adalah sebuah kegiatan pemberdayaan ketika cara pandang cara berpikir atau yang mendasari dari kegiatan tersebut itu adalah adanya keberpihakan yang jelas nah gitu ya jadi ketika pendekatannya pemberdayaan ada enggak keberpihakan di sana karena kalau pemberdayaan kita mengatakan pemberdayaan tapi keberpihakan itu tidak ada terhadap pihak-pihak yang tidak berdaya atau kurang berdaya kita belum bisa mengatakan itu adalah sebuah kegiatan pemberdayaan mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah kegiatan pembangunan yang berorientasi pada aspek ekonomi misalnya sekarang akan sangat kuat ketika upaya yang dilakukan oleh PT Pertamina ini punya keberpihakan yang jelas bahwa ini adalah untuk masyarakat yang ada di sekitar tambang batubara atau masyarakat pertanian yang terdampak oleh eksploitasi lahan oleh pengusaha batubara terlepas dari lahan itu adalah milik mereka atau bukan karena kebanyakan kan lahan-lahan yang digarap atau yang dijadikan tempat penggalian batubara ini sebetulnya adalah lahan-lahan tanah negara sebagian besar itu atau paling tidak tanah adat atau tanah yang kemudian dikonversi padahal sebelumnya tentu beberapa pihak juga sudah memanfaatkan lahan itu untuk pertanian buktinya bahwa dari angka yang tadi disampaikan itu 50% lahan pertanian itu kan menghilang sejak adanya eksploitasi batubara nah keberpihakan yang jelas ini itu akan saya kira akan bisa memberikan penguatan terhadap daya tawar dari program Tante Siska ini jadi itu akan semakin mempertegas bahwa program ini tidak semata-mata untuk apa namanya untuk pemanfaatan lahan tapi ini memang bagaimana pihak-pihak yang selama ini terabaikan itu bisa kembali mendapatkan lahan nah cara pandang ini akan sangat bermanfaat ketika program ini kemudian dikembangkan nah kemudian yang kedua dalam konteks pemberdayaan ini proses yang dilakukan itu tampaknya sudah mencoba untuk mengarah kepada adanya penguatan jadi setidak-tidaknya kalau kita bicara pemberdayaan itu kan ada dua yang pertama adalah memberikan penguatan kepada yang kurang berdaya tadi dan yang kedua adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan pihak-pihak tersebut itu tidak bisa berkembang tidak bisa memenuhi berbagai pemenuhan kebutuhannya nah ini bisa tergambar nanti di dalam program yang sudah dibuat dalam program Tante Siska itu nah kemudian juga dari yang penting di dalam pemberdayaan kalau ini adalah sebuah pendekatan pemberdayaan itu yang paling penting adalah meningkatkan kapasitas untuk terutama penggambilan keputusan dan aksesibilitas terhadap sumber jadi walaupun kita lakukan penguatan misalnya kemampuan untuk berusahanya itu diperkuat diper apa namanya itu diberikan penguatan kapasitas pelatihan permodalan apapun lah gitu tetapi ketika di sana tidak ada ruang untuk melakukan pengambilan pengambilan keputusan secara independen terhadap apa yang bisa mereka lakukan dan juga apa yang menurut pandangan mereka itu adalah sesuatu yang harusnya bisa mereka lakukan dan bisa mereka dapatkan nah ini akan sangat bisa memperkuat ketika upaya-upaya untuk pengembangan upaya-upaya untuk pemberdayaan dari masyarakat itu juga bisa berhasil nah aksesibilitas terhadap sumber masyarakat itu setidak-tidaknya memang sudah bisa nampak dari apa yang dilakukan di dalam program ini nah kemudian juga pemberdayaan sebetulnya ketika kita mengatakan pemberdayaan maka ada hal yang paling menonjol di sana yaitu bahwa pemberdayaan itu kan sebetulnya menciptakan keberlanjutan jadi ketika kita mengatakan pemberdayaan yang harus dipastikan lagi adalah apakah upaya-upaya yang kita lakukan ini bisa berkelanjutan atau tidak karena kalau kita mengatakan pemberdayaan tapi ternyata program itu hanya berjalan dalam waktu terbatas atau dalam ruang lingkup yang sangat terbatas tentu itu akan menghambat itu tidak itu akan mengganggu bagaimana masyarakat itu bisa memajukan dirinya bisa mengembangkan dirinya sehingga dia perlu difasilitasi dengan berbagai hal yang membuat aktivitas di dalam kegiatan pemberdayaan itu itu akan bisa menunjukkan keberlanjutan dan salah satu yang menarik yang disampaikan dalam program Tante Siska ini adalah inovasi sosial jadi ketika ada istilah yang menarik itu adalah istilah inovasi sosial karena kalau biasanya kalau bicara inovasi kita bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi temuan-temuan lain tapi ketika bicara inovasi sosial dalam bayangan saya ini tentu akan ada satu mekanisme yang dibangun di masyarakat yang nantinya bisa memperluas peluang untuk adanya penyediaan berbagai sumber daya nah keberlanjutan ini kan hanya akan berjalan dengan baik ketika berbagai sumber daya yang ada itu bisa bersinergi untuk menciptakan berbagai sumber daya baru dan mengembangkan sumber daya yang sudah ada untuk tetap terus bisa didaya gunakan jadi tidak satu kali pakai kemudian selesai nah salah satu yang menarik dari program Tante Siska ini adalah tadi gitu ya bagaimana dia bisa memberikan satu proses yang berkelanjutan gitu disana ada ada janji berkelanjutan nah tentu saja kalau kalau dilihat dari nama programnya saja juga kan semua orang tentu akan berpikir ini apa kan program Tante Siska apakah ada Siska disana kan ternyata tidak nah tetapi kemudian hal lain juga yang tadi saya sampaikan di awal bahwa program ini mencoba untuk memanfaatkan lahan jalan batu bara dan itu kalau dikatakan banyak tidak lahannya sangat banyak dan sangat luas jadi kalau kita lihat potensi untuk program Tante Siska ini kemudian diperluas dan dikembangkan dengan menggunakan potensi yang ada itu sudah sangat terbuka itu kan masih sangat apa namanya masih sangat besar peluangnya untuk terus dikembangkan tantangannya adalah tinggal siapa yang nantinya akan bisa diribatkan seperti Pak siapa tadi yang hero itu kan nah yang jadi persoalan itu jadi tidak banyak orang yang kemudian memiliki semangat memiliki keinginan untuk berjuang gitu ya nah tentu salah satu yang mungkin nanti perlu yang tadi tidak tersampaikan itu adalah bagaimana program Tante Siska ini menemukan hero itu apakah dia muncul dari masyarakat secara independen gitu ya kalau tadi kan melihat siklusnya ada pengajuan proposal apakah munculnya dari sana gitu kan Pak siapa tadi Pak Sutramo siapa Pak Sutrimo Pak Sutrimo gitu kan memang memang aneh di Kalimantan itu tuh banyak nama Jawa gitu ya nah jadi apakah itu dia yang memang punya inisiatif atau memang dibina oleh Pertamina kemudian dia didorong untuk menjadi inisiator sehingga bisa mengembangkan program ini gitu nah kemudian yang juga menjadi daya tarik ini sebetulnya adanya kepedulian dengan lingkungan gitu jadi program ini tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi masyarakat gitu nah ini yang menjadi peluang juga sebetulnya bisa dikerjasamakan dengan pihak-pihak lain yang yang memang memiliki pedulian terhadap isu-isu lingkungan gitu jadi Pertamina punya peluang untuk memberikan ruang kepada masyarakat mengakses berbagai sumber daya lain yang terutama lembaga-lembaga yang memiliki concern yang sama tentang isu lingkungan ini gitu nah dan tentu saja pendekatan yang partisipatif saya kira itu dilakukan karena kalau tidak dengan partisipatif akan sangat sulit apa namanya merunning program yang begitu komprehensif tadi yang terintegrasi kalau tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan gitu nah program ini program Tante Siska ini yang menarik adalah kan dia memadukan memadukan antara berbagai apa namanya berbagai sektor pertanian peternakan produksi pupuk gitu ya nah jadi dan ini sebetulnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak gitu ya ketika ada pengembangan pada sektor pertanian maka biasanya memang ikutannya disana ada peternakan kemudian ada ada pupuk gitu ya nah tapi yang masih seringkali menjadi persoalan adalah pemasaran nah kira-kira sampai sebesar apa gitu program ini bisa terus dikembangkan karena pada akhirnya juga kan yang namanya sebuah proses produksi akan tergantung kepada ketersediaan pasar saya yakin bahwa Pertamina sudah menyiapkan ini gitu ya walaupun di dalam prosesnya itu sampai sejauh mana mereka mengelola program-program tersebut gitu nah apakah seperti misalnya produksi minyak asiri itu masih dikelola oleh kelompok yang sama dari mulai peternakan pertanian pupuk kemudian sampai produksi minyak itu itu masih kelompok yang sama atau kelompok yang berbeda karena akan lain hanya ketika ini dilakukan secara apa namanya secara keseluruhan oleh satu kelompok yang sama tapi saya juga kaget ketika ini jumlah anggota kelompoknya hanya 14 orang itu berarti program kalau saya katakan sebesar ini itu bisa dikelola oleh masyarakat yang hanya 14 orang gitu nah artinya bahwa ini masih peluangnya masih sangat besar untuk memperluas keterlibatan dari anggota masyarakat termasuk juga kemungkinan untuk bisa dilakukannya duplikasi di berbagai tempat yang lain gitu kan nah ini mungkin kalau ketika ini baru dilakukan di sanga-sanga bagaimana dengan wilayah lainnya gitu kan dengan proses yang sama gitu nah ini juga harus di mungkin perlu dilihat lagi terutama kalau sudah berkaitan dengan ketersediaan pasar nah saya kira itu barangkali pembahasan dari saya Buliah Mas Arsi saya kira ini pengalaman praktek pemberdayaan dengan pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pertamina khususnya di sanga-sanga field gitu tentu bisa memberikan pembelajaran sebetulnya buat kita semua bagaimana sebuah program itu akan lebih menjamin keberlanjutan ketika itu terintegrasi gitu apalagi kalau di dalam prosesnya bukan hanya pada aspek apa pada aspek kegiatannya saja integrasi itu ditunjukkan tetapi juga akan baik atau misalnya akan semakin memperkuat positioning dari program ini ketika bagaimana meletakkan program ini dalam konteks pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat karena mungkin dalam jangka panjang yang harus dipertimbangkan adalah aspek-aspek yang nanti tidak berhubungan dengan sosial ekonomi gitu ya tetapi justru sosial politik gitu kan yang ada di daerah tersebut sebagai akibat dari kemajuan masyarakat itu saja gulia dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Rudy ini bagikan kuliah lagi ya kita juga mendapat pengayaan lagi Pak Rudy ini juga dulu dosen saya gitu ya jadi ini seperti mengulang lagi kuliah jadi terbayangkan tuanya seperti apa nah tapi saya kira tadi cukup menarik bahwa terima kasih sudah diperkaya oleh Pak Rudy tadi praktek-praktek yang dilakukan di sanga-sanga yang telah dipaparkan oleh Mas Arshi lalu kemudian diperkaya dari sudut pandang secara konsep seperti apa dan analisa praktek di Tante Siska ini seperti apa gitu ya kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya-jawab sudah ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan oleh para peserta yang pertama ada dari Ibu Didit Ibu Didit Widjawati beliau menyampaikan menarik sekali kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pertamina EP pertanyaannya adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini dan bagaimana cara melakukan manajemen stakeholder agar terjadi sharing power diantara masyarakat dan multi pihak teknik apa yang digunakan dalam proses ini dan apa hambatannya serta bagaimana cara mengatasinya itu pertanyaan dari Ibu Didit Mas Arshi bisa menjawab dulu pertanyaan itu terima kasih Ibu Lia dan juga terima kasih Ibu Didit Widjawati atas pertanyaannya izin untuk menjawab poin yang pertama yang saya tangkap terkait keterlibatan masyarakat jadi untuk program Tante Siska ini ini sekaligus menjawab apa yang sudah disampaikan atau diulas oleh Pak Dr. Rudy tadi terkait keterlibatan masyarakat sejauh ini memang yang secara formal terdaftar dalam struktur anggota kelompok itu baru 14 orang namun di balik itu sebenarnya banyak pihak yang berminat untuk join di program ini maksudnya join menjadi anggota kelompok namun disini Pak Setrimo ini tipikal orang yang sangat selektif karena dia gak mau ada orang yang cuma pengen ikut-ikutan aja gak mau kerja tapi pengen dapat hasilnya dan itu benar-benar beliau seleksi dengan cara di dalam tanda putih dimagangkan diajak dulu kerja bareng bisa gak nih ngikutin pola kerja kelompok kalau misalnya sekiranya belum mumpuni ya otomatis tidak bisa dari sekian puluh orang yang berminat di tahun 2020 yang masuk itu hanya lima orang itu Pak Badan Ibu yang menurut Pak Sutribo selaku pimpinan di kelompok itu yang mumpuni jadi kalau keterlibatan masyarakat memang aktif aktif baik dari segi internal kelompok maupun dari masyarakat sekitar yang mau partisipasi namun disini memang Pak Sutribo sangat selektif tapi tidak juga kemudian beliau pelit dalam berbagi ilmu nah walaupun untuk seleksi masuk ke dalam mengatakan kelompok itu cukup cukup rumit bagi yang awam makanya Pak Sutribo sering melakukan istilah kami replikasi pengetahuan disini di kecamatan Sanga-Sanga sendiri sudah ada lima kelompok yang memperoleh replikasi pengetahuan ada dari KWT KWT Margo eh maaf KWT Rosela kemudian beberapa kelompok tani di Kelurahan Jawa kemudian tersebar di lima kelurahan di Sanga-Sanga pokoknya saya kurang ada kelompok tani Bangsa Lutang kemudian ada juga Mak Murta Stari lalu ada satu lagi kelompok rukun tani Sanga-Sanga dalam nah itu ada juga yang di luar Sanga-Sanga di Kecamatan Soboja itu ada namanya KWT Margo Mulyo di situ kelompok setarnya melakukan replikasi pengetahuan rintas kecamatan di bulan Januari lalu seri pengetahuan pengelolaan pertanian organik dan di sana pun di Margo Mulyo pun sudah mengembangkan demplot untuk menerapkan apa yang sudah dilatih oleh kelompok setarnya begitu untuk poin yang pertama yang kedua terkait manajemen stakeholder disini kami melibatkan beberapa elemen pembintahan dan ada juga dari perusahaan-perusahaan lain seperti PT Putra Ramli itu mendukung sekali untuk masalah pemasaran pupuk dan tanaman-tanaman yang dikembangkan oleh kelompok lalu juga dari pembintahan itu mulai kelurahan kemudian dinas pertanian kebupaten dan dinas perkebunan pun juga sangat men-support terutama dalam hal keilmuan keilmuan anak-anak sumber kami rata-rata dari kedinasan karena beliau-beliau adalah yang ekspertisinya di bidang ini kemudian untuk manajemenya sendiri kami menyelaraskan di tahap prom tadi di tahap perubusan potensi kami mencoba menyelaraskan apa yang kami punya apa yang rencana kerja dari rekan-rekan universitas yang rencana punya kami coba sinkronkan apa nih kira-kira peluang kegiatan yang bisa diselaraskan begitu sehingga rencana kami masih-masing bisa jalan tapi kolaboratif dan penerima manhutnya jelas dampak yang dihasilkan juga terukur jadi sama-sama living solution untuk manajemen stakeholders lalu tekniknya kami istilahnya kalau di saya lupa nama konseptornya yang jelas ini masuk di kategori integratif collaboration dimana kami memadukan berbagai SDM kemudian dari berbagai elemen itu saling memberikan masukan saling memberikan memberikan ide yang kemudian kami susun skala prioritasnya mana yang lebih urgent mana yang bisa nanti dulu aja lalu terlemuskanlah satu program SISKA ini hambatannya sendiri sejauh 2,5 tahun ini berjalan ya Bapak dan Ibu yang pertama di tahap awal itu yang paling berat memulai itu yang paling berat karena harus mengumpulkan semangat melihatkan kelompok juga bahwa ini merupakan kehidupan perspektif baik secara ekonomi maupun lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di fase-fase selanjutnya di masa-masa berikutnya ini yang sangat sangat menantang sangat menjadi tantangan sekali meyakinkan prospek dari kegiatan baik kepada kelompok maupun stakeholder yang kedua hambatannya jelas kondisi pandemi ini keterbatasan mobilisasi sangat sangat terbatas dan juga daya beli masyarakat cukup menurun terutama di awal pandemi Maret 2020 itu sempat bikin shock juga kalau secara statistik pendapatan paling drop itu di bulan-bulan awal corona itu daya beli masyarakat benar-benar turun mungkin seperti itu Bu Liak yang bisa saya sampaikan baik terima kasih terakhir yang bagaimana cara mengatasinya mengatasi tantangannya mengatasi hambatannya untuk penanganan hambatannya sendiri terutama untuk yang persuasi dulu ya ini merupakan salah satu amanat yang harus bisa dilaksanakan oleh seorang CDO bisa melakukan penyampaian yang mudah diterima walaupun sebenarnya secara konseptual itu hal yang jelimet yang jelas masyarakat bisa nangkep bisa bisa kemudian teryakinkan dan gimana caranya seorang CDO itu punya metode apa istilahnya saya sebut kemampuan influensif harus bisa influensif kepada target pemerintah manfaatnya kemudian yang kedua kendala pandemi ini jelas untuk menyiasati pemasaran kami kerjasama dengan disini ada perusahaan lokal namanya PT. Kutera Ramli ini perusahaan yang sangat terkenal di level kesamatan karena jaringan bisnis mereka sudah cukup bagus kami mencoba mengusulkan kerjasama untuk pemasaran kuku organik karena biasanya kan mereka kontraktor umum ada jasa pertamanan yang juga nah untuk di titik-titik yang biasa ada peranan penanaman disitu kami minta tolong diserap produknya kemudian ada juga dengan sekolah-sekolah teman-teman di beberapa SMK di SMA di sana-sana juga kami coba kolaborasi lalu juga jelas dengan stakeholder dari awal teribat dari pemerintahan juga kami kami istilahnya kami provokasi lah buat beli produk pembinaan mulai dari yang masih prototype sampai yang sudah sudah ada apa uji-uji labnya seperti itu hai terima kasih mendengar paparannya membuat lebih optimis lagi bahwa masyarakat di sana di kecamatan Sanga-Sanga itu bisa mendapatkan benefit yang lebih dari keberadaan Pertamina EP di sana dan membantu masyarakat untuk juga bisa mengelola lahan bekas pertambangan batu barat terima kasih pertanyaan berikutnya ada dari Pak Rudy Silaban beliau mempertanyakan ini mas Arsi luar biasa pertanian terpadunya apakah peluang terhadap lahan pasca tambang versus lahan terkabar di Said Sanga-Sanga yang cukup tiga kecamatan tadi lalu kemudian apakah PPL setiap kecamatan juga berkontribusi gitu mas Arsi silahkan baik pertama saya akan coba menjawab yang masalah lahan lahan tambang versus lahan potensi terbakar ya terbakar ya bukan terkabar ya terbakar ya benar Pak Rudy nanti mohon koreksinya Pak Rudy kalau ada yang terbakar terkabar kayaknya terbakar ya yang jelas untuk lahan pasca tambang terbakar ya yang jelas berdasarkan peta potensi bencana kabupaten PT Kartanegara ini salah satu dokumen yang menjadi landasan kami dalam melaksanakan program dari BBBD dokumennya itu menunjukkan bahwa potensi bencana di Sanga-Sanga Anggana dan Sampoja itu cenderung ke potensi bencana yang klimatologis seperti banjir angin kencang kemudian ada juga tanah longsor nah kalau untuk kebakaran sendiri di peta yang BBBD susun itu tidak ada potensi yang signifikan sih karena kalau melihat berita-berita di sekitar Ketekatan Negara juga rata-rata kebakaran itu dalam konteks bukan bencana alam tapi sengaja ada olum-olum yang memang bakar lahan kalau yang akibat bencana alam kekeringan kemudian menimbulkan titik api saya rasa sejauh ini di Sanga-Sanga Anggana dan Sampoja belum ada indikasi yang signifikan sejauh pengetahuan saya Pak Rudi kemudian yang kedua tadi terkait PPL ya Pak Rudi itu itu dari penyuluh ya penyuluh pertanian ya penyuluh pertanian lapangan ya kalau penyuluh pertanian lapangan itu ada namanya Pak Deddy Pak Deddy beliau juga rutin sekali untuk memfasilitasi kelompok ketika butuh referensi-referensi pertanian karena memberikan penyuluh penyuluh itu kan seluruh yang memberikan penerangan memang sudah menjadi tugas beliau untuk rutin keliling satu persatu kelompok nani dan memang tidak terfokus di kelompok setaria saja tapi secara rutin ada kunjungan ke kelompok setaria dan kami juga beberapa kali ada diskusi bareng buat bahas potensi komunitas apa yang potensial jadi PPL juga ada turut berkontribusi PPL kecamatan juga turut berkontribusi tapi tidak spesifik ke kelompok tani setaria ini oke baik pertanyaan berikutnya dari Pak Rian Suryanto kira-kira peluang untuk kerjasamanya seperti apa ya jika di daerah lain apa peluang kerjasama yang bisa di daerah lain oke izin menjawab untuk Pak Rian berkait peluang kerjasama mungkin ini konteksnya perlu kita samakan dulu kalau untuk kerjasama dalam artian benchmarking kami sangat terbuka untuk apabila ada pihak-pihak yang sekiranya ingin benchmark atau misal kita ada kolaborasi riset ada kolaborasi pengembangan teknologi juga dari PP sangat-sangat pada dasarnya sangat terbuka baik mau secara kita meeting daring dulu atau langsung ke lapangan yang penting sesuai dengan protokol kesehatan kemudian kalau kerjasama untuk pengembangan di programnya pengembangan di programnya kami juga terbuka pada dasarnya yang jelas kita nanti sama-sama pastikan dulu porsi masing-masing pihak ini terlibat di aspek yang mana supaya tidak ada overlapping tidak ada temuan tindih begitu Pak Rian baik terima kasih Mas Arsi jadi terbuka ya peluangnya untuk kerjasama dengan sangat-sangat kecamatan di apa Pertamina Epe di sangat-sangat field saya kira itu pertanyaan yang ada untuk saat ini apa yang bisa saya simpulkan dari sesi satu pertama ini adalah bahwa apa dengan dengan adanya daerah kota ekatan negara yang awalnya adalah daerah agraris setengah mengalami perubahan menjadi daerah pertambangan namun kemudian terjadi kerusakan dan kemudian PT Pertamina Epe Aset 5 Sanga-Sanga field berkolaborasi dengan elemen pemerintah dan kelompok masyarakat untuk melakukan inovasi sosial dan salah satunya adalah yang menjadi program Pembulan adalah program Tante Siska dan Tante Siska ini kalau dari sudut pandang pemberdayaan seperti tadi yang diuraikan oleh pembahas ini harus menunjukkan keberpihakan terhadap pihak yang kurang berdaya lalu kemudian keberpihakan yang jelas terhadap pelompok rentan memberikan penguatan dan memperkuat pengambilan keputusan secara mandiri dan sehingga di akhir adalah menciptakan keberlanjutan dan insya Allah ini program Tante Siska ini sudah mengarah ke sana dan menjadi program pemberdayaan yang dimungkinkan untuk juga direplikasi di kecamatan lain yang mungkin mengalami tantangan yang serupa dan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi PEP Sanga-Sanga ini terbuka untuk kerjasama dengan daerah lain ditentukan dulu mau di bidang apanya kerjasamanya itu juga menjadi peluang untuk saling bertukar pengalaman dan bertukar pengetahuan untuk sama-sama menjaga keberlanjutan lingkungan di masyarakat jadi terima kasih untuk materi hari ini Mas Arsy lalu kemudian Pak Rudy pembahas terima kasih untuk bahasannya yang sangat berharga dan kepada para memberi pertanyaan terima kasih untuk kontribusinya untuk sesi pertama saya tutup terima kasih kepada semua peserta luar biasa untuk sesi pertama telah kita lewati masih ada dua sesi berikutnya saya kira ini akan terima kasih Mas Arsy dan Pak Rudy untuk sesi pertama saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Nah berikutnya kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya mau bernafas dulu Kang Wandi gimana mau dilangsung lanjutkan lagi ke sesi dua boleh Bu sepertinya kita foto dulu ya silahkan foto bersama dulu ya sambil narik nafas dulu kalau misalnya ada yang mau ngambil minum dulu Mangga silahkan mau ngambil minum silahkan mau ngambil minum ya mau ngambil cemilan silahkan juga gitu kan ini sebelum kita masuk ke sesi kedua nah kita foto bersama dulu mungkin ya silahkan dipimpin oleh Kang Wandi on cam ya on cam ya on cam semuanya bisa on cam oke oke sebentar mbak Gita ya kurang terlihat itunya apa wajahnya yang bisa on cam dibuka kameranya oke sudah sudah semua Kang Wandi tolong kabari kalau sudah di shoot oke siap oke oke siap ya satu dua tiga oke ini yang pertama selanjutnya satu dua tiga sebentar selanjutnya oke 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 cukup mungkin ibu tapi sebelumnya mungkin saya mengingatkan kembali ya ke ibu-ibu dan lupa-lupa setelah semua yang belum mengisi daftar hadir silahkan untuk mengakses link daftar hadir yang sudah saya share di chat ya di chatroom silahkan dibuka disitu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena nanti sertifikat nah sertifikat nanti akan saya buatkan berdasarkan daftar hadir yang sudah masuk begitu mungkin Mangga boleh silahkan untuk dilanjutkan ke sesi dua terima kasih baik terima kasih Kang Wandi ya teman-teman para bapak ibu yang hadir hari ini sekalian kita masuk ke sesi berikutnya sesi berikutnya sesi kedua kita akan mendengarkan paparan dari pembicara kedua yaitu Mbak Husnawati Mbak Husnawati nama lengkapnya adalah Husnawati Jabar beliau lahir di Pare-Pare Sulawesi beliau asal dari Sulawesi Tenggara tapi domisili sekarang adalah di Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangata Selatan beliau ini adalah lulusan dari jurusan pembangunan sosial dan kesejahteraan PSDK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kejah Mada tahun 2017 lalu juga dua jurusan masternya ya master dari jurusan pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial S1 beliau adalah jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo di tahun 2013 beliau adalah saat ini menduduki posisi sebagai Community Development Officer PT Pertamina EP Aset 5 Sangat level beliau bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan program CSR meliputi kajian pendampingan monitoring evaluasi dan pendokumentasian laporan program kemudian juga bertanggung jawab melakukan fungsi koordinasi dengan aparat desa kecamatan dinas terkait maupun stakeholder lainnya memfasilitasi proses pemilihan dan penetapan penerima manfaat program atas rekomendasi desa mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan merumuskan kegiatan CSR dalam kerangka perencanaan strategi dan rencana kerja tahunan berdasarkan data social mapping serta melakukan dengan menggunakan indeks kepuasan masyarakat Mbak Husna ini akan memaparkan presentasi mengenai program pemberdayaan masyarakat PT Pertamina EP Aset 5 Sangata Field yang berjudul Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Agro Silvo Pastura Budidaya Lebah Kelulut dan sebagai pembahas adalah Bapak Dr. Hadiyanto Akrahim beliau adalah juga salah satu peneliti di Pusat Studi CSR Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan beliau juga adalah Dewan Penasehat Masjid UNPAD Sama seperti sebelumnya setelah peparanan pembahasan kita juga akan membuka sesi tanya-jawab atau diskusi silahkan juga mempergunakan kolom chatnya untuk memberikan pertanyaan baiklah untuk Mbak Husna waktu dan layar saya persilahkan baik Ibu Liat terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sore Ibu Bapak sekalian sebelumnya pertama-tama terima kasih yang kami hormati Pusat Studi CSR Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di SIP Universitas Pajajaran yang dipimpin oleh Pak Santoso dan tim terima kasih Pak atas kerjasama dan kesempatan ini yang kami hormati Ibu Santi Radianti selaku Head of Community Relations NCID PHI Region 39 selamat sore Ibu dan tim Ibu Sinta dan Mas Lutfi selamat sore disini juga hadir rekan-rekan pemerhati pemberdayaan masyarakat rekan-rekan peneliti rekan-rekan mahasiswa rekan-rekan NGO mungkin yang sempat hadir selamat sore semuanya serta ada rekan-rekan dari berbagai field ya di Pertamina EP selamat sore semuanya dari Tarakan selamat sore rekan-rekan dan perwira Pertamina EP yang menyempatkan hadir pada sesi webinar kali ini baiklah mungkin langsung saja ya saya memaparkan apa yang kami lakukan di Pertamina EP sangat takil namun berbicara di depan ibu bapak sekalian bukan berarti saya lebih banyak tahu ya buliaya tapi izinkan saya untuk sharing ya seperti yang Pak Kapus di tadi jelaskan bahwa berbagi itu indah ya Pak ya jadi izinkan kami dari ujung Kalimantan Timur memaparkan apa yang telah kami lakukan untuk rekan-rekan mitra binaan di Kalimantan Timur saya share screen share screen ya ijin ya silahkan bu bisa sudah jadi co-host ya apakah sudah terlihat masih proses ya sudah baik seperti tadi yang disampaikan oleh buliaya bahwa soal hari ini saya akan memaparkan tentang model pemberdayaan masyarakat melalui kebun kelut sangata selalu selaku agro silkopastura di Kuteti Murnasanti ada pertanyaan apa nih agro silkopastura nanti akan kita bahas ibu bapak sekalian nah disini saya ingin mengajak semuanya untuk fokus di kebun kelut sangata menanam bunga dan memanen madu nanti akan kami jelaskan juga kenapa kok tiba-tiba dari menanam bunga tiba-tiba yang dipanen malah madu gitu baiknya baiklah selanjutnya mungkin yang pertama saya sedikit memberikan profil perusahaan singkat saja wilayah kerja kami berada di sangata tepatnya di Kabupaten Putai Timur Kalimantan Timur sudah beroperasi eksplorasi produksi minyak dan gas sejak tahun 1972 dan lokasi wilayah kerja tersebar di 8 desa 3 kecematan 3 kabupaten kota kota Samarinda kota saya ulang kota Samarinda Kabupaten Putai Timur dan Kabupaten Putai Kartan Negara ini ada produksi minyak per hari ini 1.624 barrel oil per day dan produksi gas 1723 MSCFD dan informasi untuk Pertamina EP Sangatat field sendiri memperkerjakan 481 orang dimana 86% nya adalah lokal higher artinya orang-orang di sekitar Kabupaten Putai Timur itu sendiri izin ini mungkin sedikit mengoparkan wilayah kerja perusahaan karena berkaitan dengan lokasi program POMDEF yang kami jalankan Ibu Bapak disini terlihat petah yang kanan yang paling besar sendiri adalah Kalimantan Timur terus panah ke kanan ini adalah wilayah kerja kami kami terbagi dua wilayah kerja secara umum ada lapangan Semberah itu di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Putai Kartanegara dan di sebagian Kota Samarinda serta di kiri atas ada lapangan Sangatah yang berada di Kecamatan Sangatah Selatan tempat saat ini saya berada dan lokasi program Kebun Kelurut Sangatah ini baik Ibu Bapak singkat saja langsung izinkan saya memaparkan sekilas profil program Kebun Kelurut Sangatah bahwa program ini berawal atau kami mulai melakukan pendampingan kepada masyarakat di tahun 2020 jadi terbilang baru Ibu Bapak ini baru jalan di tahun kedua olehnya itu mungkin nanti ada keterbatasan dalam hal dampak karena memang baru berjalan di tahun kedua yang menarik adalah potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Sangatah Selatan ini Kutai Timur adalah potensi alam yang mendukung untuk budidaya lebah menghasilkan madu nah itu juga ditunjang oleh banyaknya masyarakat Kecamatan Sangatah Selatan khususnya yang berprofesi sebagai petani lebah kelurut petani sekaligus peternak juga khusus untuk lokasi program ini berada di wilayah dengan vegetasi pohon karet yang memang baik untuk perkembangan lebah kelurut itu sendiri jadi pohon karetnya sudah ada tinggal kita menambahkan sarang atau koloni lebah kelurut itu sendiri dan program ini untuk informasi telah dilakukan oleh para petani sendiri jadi petaninya sudah ada kami datang mendampingi jadi singkatnya seperti itu nah namun meskipun petani sudah melakukan budidaya lebah kelurut menghasilkan madu tetap saja ada keterbatasan karena pada dasarnya petani memang sering keterbatasan aset maupun akses tapi untuk kelompok ini keterbatasan pada aset modal dan lain-lain dan yang paling yang paling menarik juga adalah isu lingkungan di Kutai Timur ini untuk informasi Kutai Timur ini atau Pertamina Efe Sangat Afil ini berdampingan dengan Taman Nasional Kutai jadi isu penggunaan Taman Nasional yang ramah lingkungan ini sangat marak di Kutai Timur jadi penggunaan lahan yang tidak bertanggung jawab ini banyak juga kemasalahan di Kutai Timur olehnya itu kebun Kutai Sangat ini hadir sekaligus sebagai role model penggunaan hutan area hutan di Kalimantan yang ramah lingkungan karena kita tidak melakukan perusakan namun sebaliknya konstruktif dengan menanam pohon bunga buah untuk apa sarang sarang untuk sebagai apa sebagai sumber pakan dari lebah itu sendiri sehingga dapat menghasilkan madu nah tujuan dari program pemberdayaan masyarakat kebun Kutai Sangat ini meningkatkan kapasitas ya pasti sebagai program pemberdayaan masyarakat pendapatan ekonomi dan kemenderian masyarakat kelompok tani yang kami dampingi selain itu mendorong pelestarian lingkungan dengan penanaman bunga dan buah di sekitar koloni lebah kelulur nanti Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya gambar yang ada di slide ini ada ini vegetasi pohon karet di bawahnya itu ada koloni ya sebutan untuk sarang lebah itu namanya koloni ini ada beberapa puluhan ya kami memiliki 130-an saat ini koloni lebah kelulut menghasilkan madu nanti ada gambarnya yang lebih dekat gitu ya perbedaan lebah kelulut ini dalam lebah yang selama ini kita kenal itu apa sih sebenarnya dan yang terakhir kami meng-create program ini untuk menumbuh kembangan partisimasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah TGR untuk kebutuhan kebun kelulut itu sendiri baiklah ini mungkin dapat membantu ibu bapak memahami lebih lanjut kebun kelulut sangatah mungkin kita ke lebah kelulut itu apa sih ya mungkin masih ada yang awam lebah kelulut sebenarnya kalau saya sebut lebah trigona mungkin ada yang familiar ya jadi lebah kelulut ini nama ilmiahnya adalah trigona SP lebah trigona ini adalah salah satu lebah yang tidak memiliki sengat jadi jangan khawatir ketika panen madu lebah kelulut ini tidak sama dengan panen madu hutan ya yang lebahnya itu menyengat nama lainnya juga kalau di Kalingantan kelulut di Jawa biasanya disebut lanceng mungkin teman-teman dari Jawa ada yang tahu lanceng ya lebah kecil-kecil biasanya dia bertubuh mungil beda dengan lebah hutan yang biasa ditemui nah kalau Bapak Ibu lihat ke bawah tulisan siklus hidup lebah kelulut ini ada gambar koloni lebah ya ada gambar maaf ada gambar koloni lebah kalau di zoom Bapak Ibu bisa lihat sarangnya bukan sarang heksagonal yang selama ini kita pahami sarang madu itu heksagonal itu dari jenis lebah apis melipera ya kalau gak salah apis melipera apis cerana namun untuk lebah kelulut ini sarangnya berbentuk bulat kantong madunya bulat jadi di dalam sarang bulat-bulat itu berisi madu madu kelulut nah apa sih manfaatnya budidaya lebah kelulut disini saya paparkan beberapa manfaat manfaat ekologis membantu proses penyerbukan oleh lebah dalam keterkaitannya dengan pakan lebah manfaat ekonomi artinya melalui budidaya lebah kelulut ini bisa menghasilkan cairan madu yang memang harga jualnya lumayan juga untuk wilayah Kalimantan Timur sendiri juga menghasilkan propolis bahwa seluruh komponen sarang lebah kelulut ini mengandung propolis namun untuk penjualan yang baik memang harus diolah dulu propolisnya tidak bisa langsung dikonsumsi seperti yang kita kenal british propolis itu bisa saja dibuat di kebun tulut sangata namun memerlukan infrastruktur yang lumayan besar dan manfaat sosial adanya sumber penghasilan membuka peluang usaha bagi masyarakat dan sebagai potensi pariwisata di daerah manfaat edukatif kebun tulut sangata juga nantinya menjadi objek pembelajaran objek pembelajaran bagi para pelajar mahasiswa dan umum ataupun sebagai objek penelitian dan memang cita-cita besar dari program ini adalah menjadi sentra budidaya lebah kelulut di Kalimantan Timur karena sepertinya belum ada di daerah Kutim sendiri pun belum ada yang seperti ini mengingat banyaknya petani peternak lebah kelulut di Kutai Timur sendiri nah ibu bapak kanan bawah ini di kebun tulut sangata bisa ngapain saja nah ini adalah perencanaan kami untuk lima tahun ke depan akan ada area family gathering sekaligus edukasi wisata ya jadi ibu bapak yang datang bersama keluarga anak bisa sekaligus bersantai dan wisata edukatif juga mengenalkan sarang sarang madu kepada anak-anak bagaimana madu bisa bagaimana lebah bisa menghasilkan madu dan juga bisa langsung merasakan sensasi minum madu langsung dari sarangnya jadi jangan takut akan tersengat karena lebah ini termasuk tidak menyengat walaupun dia menyerang ke kita tapi tidak akan menyengat nantinya ini selanjutnya adalah roadnet program seperti pada umumnya program-program pemberdayaan yang biasanya dikrip selama 5 tahun depan kami memiliki perencanaan untuk program kelulut ini di tahun 2020 baru terbentuk namun kami sudah bisa membuat taman kelulut artinya menyediakan vegetasi atau makanan pakan bagi koloni lebah itu sendiri dan ada yang namanya potbun raling nanti di slide selanjutnya akan kami paparkan apa sih itu potbun raling di tahun 2021 ini karena setahun yang lalu kami sudah menginisiasi di tahun ini kami baru kesempatan untuk peresmian dan panen perdana karena memang koloni lebah kelulut itu membutuhkan waktu hingga dia bisa dipanen dalam jumlah yang besar dan di tahun ini pula kami merencanakan untuk legalitas kontak PRT sedang berjalan hasil uji lab akan segera dilakukan sertifikasi halal MUI juga akan kami pejar di tahun ini dan di tahun ini pula kami akan mendukung kelompok melalui fasilitas sasana kelulut sasana kelulut ini adalah aula atau pusat budidaya lebah kelulut jadi rakan-rakan petani yang ingin mendapatkan informasi lebih dalam terkait dengan budidaya lebah kelulut ini mungkin dapat datang langsung ke kebun kelulut sangata dan di tahun 2022 direncanakan produk olahan madu akan ditambah lagi dan hingga di tahun 2023 2024 harapan kami apa yang telah kami lakukan bersama dengan stakeholder yang lain mampu membuat masyarakat pelan-pelan bisa melepaskan diri dari perusahaan dan stakeholder lain yang membantu harapan terbesar tentu seperti itu untuk setiap program komdev bagaimana exit strategi ini mulus berjalan tidak menimbulkan ketergantungan lagi setelah program selesai nah ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya ada podbun raling bahwa itu adalah bagian dari inovasi-inovasi yang kami lakukan dalam kurung 2 tahun terakhir ini yang pertama Taman Kelulut ini yang kami maksud Taman Kelulut seperti ini jadi bukan taman yang bunga-bunga berwarna-warni tapi lebih ke pohon buah pohon buah pohon bunga untuk menunjang pakan dari lebah Kelulut itu sendiri karena jarak terbang lebah Kelulut ini terbatas tidak bisa menjangkau jarak hingga 1 km jadi harus disediakan pakan di sekitar sarangnya itu sendiri dan yang kedua ini ada produk Madu Kelulut pasti ya dari budidaya lebah Kelulut menghasilkan Madu ini kami bisa melakukan pemasaran bisa membantu perekonomian rekan-rekan kelompok tani yang menjadi binaan kami ini bahkan sampai pengah menjual Madu sebanyak 30 liter dalam 1 bulan hal ini juga didukung oleh bukan kami bersyukur dengan adanya pandemi ini namun realitasnya selama masa pandemi ini permintaan akan Madu meningkat hal ini dikarenakan memang Madu mengandung imunitas yang baik untuk review khususnya di masa pandemi ini jadi permintaan ini lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan hasil catatan dari pertanian kami dan yang ketiga ini ada bisap bisap ini adalah inovasi dari rekan-rekan mitra binaan kelompok tani yang mendesain sendiri alat untuk pemanenan Madu ini sepertinya kalau kami searching googling pun belum menemukan alat yang serupa ini memang murni hasil dari hasil dari pemikiran dan kreativitas serkan-rekan kelompok tani bagaimana menciptakan alat sedut Madu yang efisien karena selama ini memanen Madu itu memakan waktu yang berjam-jam dengan alat yang sebelumnya namun menggunakan bisap ini mampu memangkas waktu hingga lebih cepat 2x3 dari alat sebelumnya nah untuk bisap sendiri ini adalah akronim jadi itu berarti lebah dalam bahasa Inggris dan sap ini akronim dari isap jadi pengisap lebah selanjutnya ada rombong etam rombong etam ini menjadi rak display produk madu kelulut sendiri jadi rencananya rombong etam ini akan kandung berbanyak di toko-toko oleh-oleh yang ada di Kutai Timur karena beberapa toko oleh-oleh pun sudah mendekat menanyakan kapan madu kelulut ada di toko mereka dan ada beberapa hotel yang sudah menanyakan apakah bisa bekerja sama dengan madu kelulut karena permintaan yang tinggi untuk madu kelulut sendiri di Kabupaten Kutai Timur selanjutnya ada pot bunraling pot bunga ramah lingkungan ini memanfaatkan memanfaatkan sampah bahan bekas yang tidak terpakai sampah botol plastik yang sekali pakai teman-teman jadikan media tanam dari vegetasi vegetasi bunga yang ada di sekitar taman kelulut dan yang keenam ini ada kukis jahe kelulut ini adalah bentuk sinergi antar dua kelompok di bawah binaan kami Pertamina Epe Sangatapil yaitu ibu-ibu kader posyandu yang memiliki kebun toga mereka membuat kukis jahe dan mengkombinasikannya dengan madu kelulut dari kelompok Tani Trigona Reborn selaku pengelola program Kebun Tulu Sangata nah ini adalah apa yang kami catat terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari program ini bisa dilihat mungkin memang belum besar ya seperti program-program Bapak Ibu sekalian mungkin yang manfaat ekonominya sudah besar dampak lingkungan yang ditimbulkan itu sudah besar lebihnya kesejahteraan sosialnya juga terlihat sudah ini ya samun harapan kami program ini mampu menyumbangkan kondisi perekonomian kondisi kesejahteraan yang lebih baik nantinya bagi kelompok Tani khususnya para petani yang ada di Kota Timur sendiri nah mungkin itu saja dari saya Bu Lia sebelum saya tutup izinkan saya menutup dengan sebuah pantun mendung sore di Kota Batam menanti sedut hampiri semesta kalau Tuhan ke bumi etam sempat dilihat kebun ke lulus sang atas terima kasih Assalamualaikum keren cakep cakep oh iya cakepnya tadi lupa ya Pak ya tapi ini hanya Tuhan aja berarti nyonya nggak perlu ya aduh iya Bu tadi saya belum dapat terima yang pas gitu buat nyonya ya nggak apa-apa karena ini mau ke apa ke petanakan madu ya jadi jangan sampai mencari madu di BKN baik berkaitan dengan madu kita punya pembahas saat ini pembahas yang ada Pak Dr. Hadi yang semoga semoga bukan mati lampu Pak Hadi mati lampu sudah saya curjain disini juga makanya saya tidak kesulitan mendengar apakah dimungkinkan Pak Hadi untuk melanjutkan membahas penampakan nggak apa-apa ya mungkin ini saja ya gini saja lebih baik ya baik ya Bu Lia ada suaranya saya ada Pak ada Pak hadir mati lampu juga nggak apa-apa aduh Pak Kapusni mohon maaf semuanya para pimpinan di Pertamina dan juga khususnya pemapar barusan Mbak Husna ya saya kira ini sangat luar biasa sekali ini menarik ya bicara madu memadu tadi sudah dipaparkan oleh Bu Lia dirihan saya memang kebetulan senang madu ini ya gitu ya jangan sampai berefek ke yang lain-lain ini ya baik saya kira pertama ketika berbicara apa itu konsep pemberdayaan ya saya mohon maaf ini jadi tidak bisa share screen jadi pertama kita melihat apakah ini yang dilaksanakan oleh Mbak Husna dengan program budidaya apa itu lebah kelulut ya yang ada di Kutai Timur ini merupakan satu program pemberdayaan atau seperti apa yang pertama yang mungkin saya ingin sampaikan ya tentu kita harus kuat dulu di konsepsi dasar apa itu pemberdayaan gitu ya ini penting ya karena kadang-kadang kita berbicara pemberdayaan terjebak dengan program-programnya saja gitu ya ini penting supaya kita dari A sampai Z ya pemberdayaan itu sampai gitu ya sampai karena sekarang ini kadang-kadang program-program itu terus di apa kemas bahkan tadi muncul inovasi-inovasi sosial ya tetapi itu semuanya di tataran program dan sementara program itu dalam konsepsi pemberdayaan itu diranah proses ya konsep dasarnya kan ada proses dan ada output gitu nah proses ini kan lebih kepada proses dalam konteks pemberdayaan itu lebih kepada peningkatan kapasitas ya baik itu personalnya gitu kan mungkin kelompok keluarga ya komunitas begitu kan bahkan mungkin sampai ke masyarakat nah yang dilakukan oleh Mbak Husna dan mungkin kawan-kawan di Pertamina yang sudah menyelenggarakan program pemberdayaan ini saya kira ini banyak dalam konteks betul ya pertama sekali memang harus dibangun kapasitas-kapasitas personal mereka ya pengetahuan mereka bahkan skills mereka keterampilan-keterampilan mereka itu memang harus di upgrade gitu ya ketika kita akan melakukan sebuah program pemberdayaan yang memang outputnya nanti itu adalah kita harus juga kepada satu output yang disebut kemandirian nah ini ya ini yang saya kira Mbak Husna mungkin juga kawan-kawan yang lain tadi memang perlu membangun roadmap ya roadmap pemberdayaan itu dari mulai memang konsepsi dasarnya kita kuasai kemudian proses tadi ya proses sampai dengan outputnya itu adalah kemandirian ya nah saya melihat disini sudah ada titik terang sebenarnya ya sudah ada titik terang ya bahwa dari proses ini apalagi tadi ada kompas ya kompas sustainability ya saya kira ini arah keberlanjutan program ini menjadi sangat penting oleh Mbak Husna didetilkan ya sehingga exit program ya exit program sebagai sebuah output dari program pemberdayaan yaitu kemandirian itu bisa dicapai gitu ya nah jadi pengukuran-pengukuran seperti ini menjadi sangat penting menurut saya ya jadi terkait dengan program Madu Kelulut ini pertama tentu saya yakin mungkin Mbak Husna sudah melakukan sebuah tadi ya social mapping assessment ya bahwa ini adalah dibutuhkan ya karena kan untuk apa kita membuat satu program ternyata tidak dibutuhkan oleh komunitas di sana gitu ya nah ternyata saya yakin ya ada potensi penting di sana potensi sumber penting di sana yang kemudian bisa dikembangkan ya kemudian bisa dibudidayakan bisa produktif ya menghasilkan dampak ekonomi dan lain sebagainya dan pada gilirannya memberikan kesejahteraan nah assessment termasuk social mapping di sini memang harus harus mantap ya karena kita akan melakukan assessment ini sumber potensi sumber lingkungannya mampu untuk misalnya berapa kapasitas tadi ya bicara produksi madu berapa liter bisa ditingkatkan untuk jangka waktu berapa puluh tahun ke depan gitu kan karena tentu ketika tadi berbicara program pemberdayaan ada juga persoalan waktu gitu ya sampai kapan kalau kemudian misalnya program bahusna dipatok 4-5 tahun atau sekian tahun nah ketika exit program apakah mereka bisa kemudian mandiri ya mengelola itu gitu kan atau akan kembali seperti semula hutan belantara entah barantah ya kemudian dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab dirusak lingkungannya apakah akan kembali seperti itu nah ini tentu PR PR besar menurut saya gitu kan nah jadi karena itu saya kira tadi pertama memperbaiki konsep dasar dulu pemberdayaannya ya ini kita lebih banyak memang di konsep proses karena kita penting ya bicara proses karena itu strategi ya sebagai sebuah strategi penting memproses gitu kan nah apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Husna dan kawan-kawan saya kira ini sudah dalam track ya proses pemberdayaan yang benar ya ada inovasi-inovasi sosial itu sangat penting ya melahirkan inovasi-inovasi sosial sangat penting untuk men-trigger proses tadi ya sehingga antara tadi kebutuhan yang diperlukan oleh komunitas oleh masyarakat di sana kemudian diproses dengan sebuah strategi program ya kemudian nanti tentu melahirkan manfaat dan lain sebagainya nah tentu kita harus ingat bahwa pemberdayaan bukan semata-mata adanya beneficiaris gitu ya adanya penerima manfaat saja tetapi ada yang disebut output ini yang sangat penting menurut beberapa pakar output ini terkait dengan dua hal penting pertama yang disebut dengan personal power artinya bagaimana individu itu punya kemampuan mempengaruhi lingkungannya menentukan tujuan-tujuannya sendiri gitu ya mengambil keputusannya sendiri gitu kan bahwa oh iya kami betul-betul on the track ngelola lebah kelulut ini karena memang punya dampak ekonomi memberikan kesejahteraan ya dan kemudian dia tadi bisa mempengaruhi lingkungan yang lain ya bahkan tadi bisa mengajak kelompok-kelompok lain bukan hanya yang diinisiasi oleh tentunya Pertamina misalnya dengan sekian 25 kelompok tetapi personal-personal ini komunitas anggota kelompok ini bisa mengembangkan ya kelompok lain gitu nah ini ini sangat penting ya nah ini yang kemudian di samping personal power ada yang sebut political power ya kekuatan politiknya dimana nah kekuatan politiknya tadi ya bagaimana kemudian kelompok yang sudah dibina oleh Pertamina ini ya dia bisa membangun struktur-struktur baru untuk apa untuk melakukan redistribusi sumber ya kemudian juga dia bisa mempengaruhi sistem ya bahkan tadi dari hulu ke hilir industri lebah ini dilakukan tadi kalau saya lihat ada konsep pariwisatanya ya ada konsep pariwisatanya mungkin juga nanti kalau ada yang datang ke sana dia juga bisa latihan bertani lebah gitu ya ada sebut saja study tour ya itu kan bisa dikembangkan gitu kan nah jadi saya kira banyak potensi yang kemudian bisa dikembangkan di situ ya sehingga yang penting dari konsep kemandirian tadi ada personal power ada political power gitu ya ini menurut saya sesungguhnya harus tadi kalau merubah mindset juga ya ternyata bertani lebah ini luar biasa gitu ya nah ini bagaimana gitu ya jangankan usahanya membuat brand saja misalnya sekarang ini kan kalau yang saya kenal misalnya madu sembawa gitu ya ada madu odeng gitu kan saya pernah itu ya mendengar madu kelulut gitu ya tapi belum terlalu populis ya seperti misalnya madu sembawa gitu kan nah ini bagaimana nanti kemudian ini juga menjadi penting ya membuat satu brand image ya bahwa madu kelulut itu tidak kalah dahsyatnya gitu ya walaupun tidak apa apa lebahnya itu tidak apa tadi tidak menyengat ya kalau dimadu eh maaf dimadu kalau madu sembawa hutan itu menyengat ya itu saya juga tidak suka yang madunya menyengat enak yang ini kelihatannya ya kelulut ini ya tidak menyengat saya yakin Pak Santoso juga suka yang tidak menyengat menyengat ini gitu ya nah jadi ini penting ya tadi dalam rangka kemandirian karena sekali lagi konsepsi penting dalam pemberdayaan ini program ini harus melahirkan insan-insan komunitas personal disana yang mandiri gitu ya mandiri tentu bisa melakukan tadi bukan hanya dia terlibat atau menerima kemanfaatan tetapi dia bisa menentukan bahkan kalau menurut saya salah satu indikatornya juga apakah kemudian bisa memberikan dampak tanda petik ya PAD misalnya pendapatan asli desa jangankan daerah misalnya Kabupaten Kutai Timur nah apakah ini dominan produksi lebah ini untuk memberikan penerimaan daerah gitu ya nah ketika ini sudah terjadi proses seperti itu itu saya kira juga ciri ciri kemandirian ya kalau menurut saya nah jadi penting ya karena kalau saya lihat sebenarnya kalau tadi di apa itu di yang sudah digambarkan oleh Mbak Husna di awal profil itu kalau dilihat saya justru tertarik dengan jumlah karyawan lokal yang sudah dilibatkan di perusahaan ya nah itu sebenarnya kan salah satu hal yang menurut saya pemberdayaan yang real ya artinya masyarakat lokal sana sudah sudah berpartisipasi sudah terlibat dalam sumber-sumber yang sangat strategis di sana ini menurut saya yang sangat penting ya nah sekarang ketika dikembangkan dalam program-program seperti ini menurut saya itu bagus ya artinya ada pengembangan konsepsi lain selain eksplorasi minyak dan gas gitu ya tetapi juga ada tadi pengembangan lingkungan ramah lingkungan go green ya jadi Pertamina juga apa itu pro terhadap lingkungan ya yang ramah lingkungan ya saya kira juga ini harus menjadi satu kesatuan konsep konsep pembangunan gitu ya karena pada dasarnya pemberdayaan masyarakat itu juga jangan sampai apa itu keterpinggiran dari proses pembangunan ini gitu ya nah saya kira saya kira ide dasarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rudi ya hampir sama kalau bicara pemberdayaan saya kira saya juga kalau Mbak Husta menutup dengan pantun boleh dong ya saya juga coba tutup dengan pantun gitu ya sari kaya rasa kesturi sangat terkesan jika dibawa berdaya tanpa mandiri ibarat badan tanpa jiwa saya kira itu saja mohon maaf terkacita ayam maduna terkacita ayam maduna terus udah madu Pak tidak aduh assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi assalamualaikum assalamualaikum semoga terima kasih Pak Hadi semoga suara saya terdengar apakah terdengar juga suara ratar suara hujan yang besar tapi semoga tidak menutup suara saya terima kasih Pak Hadi tadi luar biasa pesan dari Pak Hadi bagaimana kemudian pemberdayaan bukan hanya sekedar jargon program sehingga kemudian harus dilihat prosesnya seperti apa proses pelibatan masyarakat yang pada ini akan menghasilkan out-of yang bisa menjadi personal power dan salah satu yang menuju adalah kemudian yang kemudian bisa mendukung kemudian berlanjutan di daerah sanggup akan suara saya dengar jelas terima kasih terima kasih Pak Hadi untuk pembahasannya terima kasih 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 suara bulia rada kecil ya ya putus-putus ini karena suara hujan ini lebih sangat saya harus pakai minyak kutus-kutus kutus-kutus izinkan saya sambil bergerak sudah jelas saya harus menghindar dulu dari suara hujan yang besar baik terdengarkah suara saya baik terima kasih kita akan lanjut sesi berikutnya yaitu sesi tanya-jawab dan diskusi bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir saat ini di ruangan ini kalau ada yang mau bertanya kepada Mbak Husna maupun kepada Pak Hadi dipersilahkan mau pakai pantun duluan mau langsung juga boleh baik saya tunggu Sam kita tunggu ya boleh lah tanya tuh Pak Selamat mau bertanya iya silahkan Pak Selamat ya terima kasih Bu Moderator salam buat semuanya ini ada Mas Santoso ada Pak Irvan yang kayak ilmuwan gambarnya jadi Mbak Husna itu menarik ya sebenarnya kalau tadi saya sepakat dengan beberapa catatannya Pak Hadi hanya persoalan madu aja dengan Pak Hadi itu berbeda karena kalau saya sih sukanya madu palsu bukan madu murni karena nggak bisa dibawa ke rumah kalau yang asli ya betul betul baik Mbak jadi tadi juga yang pertama tadi bagus juga banyak yang sudah dilakukan cuma kelihatannya masih bangunannya masih pada kelompok yang dibina kita belum mendapatkan gambaran tentang pembangunan yang lebih menunjuk pada kawasan jadi seakan-akan pengelompokan di wilayah tertentu itu tidak berdampak kawasan tadi kalau bicara Pak Hadi ada membicarakan dengan ruang daerah itu sebenarnya itu menjadi lebih bagus ya tapi kelihatannya tadi juga sudah mulai menyentuh aspek misalnya pariwisata nah itu kan tidak bisa pariwisata itu hanya di satu lokasi ODTW-nya hanya di satu tempat itu jadi menjadi menarik kalau misalnya kalau tidak salah itu kan jalur tol kalau saya tidak tahu yang dulu kan kalau lewat ke Samarinda itu selalu ke arah kiri atau ke kanan ke sanga-sanga atau ke sangata tulisannya begitu meskipun saya belum sempat ke sanga-sanga atau ke sangatannya tapi kalau ke Samarinda pasti itu terlihat dan kalau dalam satu konsep kawasan di sana juga ada masjid ini Laksamana Cengho itu di jalan di situ menjadi menarik karena ada jalan tol satu itu jadi saya lihat saya sepakat tadi pendekatannya harus mulai di pendekatan kawasan untuk pemberdayaan itu jadi tidak hanya konsepsi di wilayah tertentu yang sekarang mungkin karena masih belum punya efek luas karena setahu saya ada kewajiban reklamasi setelah batubara karena lebih banyak sisa batubara memang wilayahnya wilayah batubara buusna areanya itu penghasil batubara jadi kalau diperhatikan sebenarnya reklamasinya itu dananya sudah disetorkan di pemerintah daerah kadang-kadang itu tidak tahu setelah selesai penambangan yang resmi yang resmi terutama yang resmi itu ada program reklamasinya kemudian yang kedua dengan dengan programnya saya sepakat itu bagus sekali saya sebenarnya tadinya mau di Kabupaten Bandung dengan Kang Yadi Almarhum karena itu penghasil dia kan lebih pada propolis bukan kepada madunya sebetulnya lebih banyaknya dan itu harus mulai tadi dikembangkan tidak hanya dalam area yang terbatas di masyarakat sekitar hutan dan wilayah tertentu kalau memang mau dijadikan satu kabupaten menjadi penghasil madu sekalian jadi luar biasa ininya karena akan ada nilai tertentu kan kayak kalau kita ke Thailand ada ini ada apa orang bawa madu kan gitu ya mudah-mudahan dari Sangata itu bisa bawa selalu bawa madu kurang lebih begitu catatan saya sih dan Pertamina harusnya mulai menyiapkan profesional marketing untuk produk-produk mereka mbak karena jangan disuruh orang-orang yang di bawah itu penghasil madu suruh memasarkan sendiri itu tanggapan aja barangkali ya bu moderator bukan bukan jadi pembicara ya senang aja senang-senang luar biasa ya siap hatur terima kasih Pak selamat mungkin Mbak Husna ada yang memenanggapi seperti tadi tantangan satu kabupaten silahkan kalau ada yang memenangkan ditanggapi baik terima kasih Pak selamat ini sekaligus support juga Pak untuk pengembangan kebun Kelut Sangata kedepannya memang Pak saat ini masih terbatas di wilayah pendampingan kelompok sejauh 3 hektare Pak kurang lebih untuk kebun Kelut Sangata sendiri namun di luar itu kelompok juga aktif menjalin komunikasi dengan petani-petani yang ada di Kutai Timur Pak jadi di samping pendampingan oleh pertanina mereka juga punya komunitas khusus petani lebah peternak lebah yang ada di Kutai Timur ini sebagai ladang lumbung informasi gitu Pak jadi kelompok ini menjadi role model pembudidayah lebah kelulut khusus di Kutai Timur karena memang penggagas komunitas ini dari kelompok tani binaan kami juga mereka tidak jarang juga dipanggil untuk mengisi materi dari perusahaan lain karena perusahaan lain pun sepertinya mulai tertari juga nih untuk melakukan pendampingan budidaya lebah kelulut karena memang potensi di Kalimantan Timur ini mendukung untuk budidaya lebah kelulut harapannya memang semakin banyak ya Pak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program Komdev yang kami lakukan terbentuk ekosistemnya terutama ekosistemnya harus dibangkan iya betul Pak dan tadi saya highlight pada professional marketing ya Pak ya Pak terima kasih sekali saran yang sangat konstruktif ini Pak memang perlu ya Pak untuk pengembangan pemasaran kedepannya terima kasih Pak baik terima kasih luar biasa ya bermanfaat sekali kalau saya tidak salah lebah kelulut ini pernah ada di salah satu episode ipin-ipin bukan mbak yang tempat madunya itu bulat gitu wah saya kurang tahu saya belum nonton kalau saya kebiasa nonton ipin-ipin mbak baik gak apa-apa baik di ruang chat ada pertanyaan dari ibu didit Widiwati beliau berkomentar mantap kegiatan pemberdayaannya Mbak Husna saya setuju dengan Pak Hadianto perlu diperhatikan bagaimana memelihara upaya perubahan yang dilakukan sehingga apabila kita melakukan penampingan lagi masyarakat tetap bisa mengelola kegiatan secara mandiri nah pertanyaannya kemudian apa pernah dilakukan social pricing misalnya dengan SROI untuk mengetahui keuntungan kegiatan yang dilakukan terkait dengan studi SROI belum pernah bu dilakukan dan memang akan kami agendakan untuk studi SROI untuk program kebentukan apa ini ini untuk sehingga apabila kita tidak memahami terkait dengan kemandirian ya Bu Bu Didit ya ya terkait dengan kemandirian dari sekarang memang kami sudah mempersiapkan bagaimana ketika 4-5 tahun ke depan kami eksik dari program ini program ini tetap berjalan olehnya itu kami coba merangkul stakeholder di lingkungan Kota Timur ini baik itu dari unsur pemerintah maupun dari swasta lainnya dan ini sudah terbentuk di kami Pak Dinas Pariwisata sudah hadir malah mereka yang langsung mendatangi kami ibaratnya mereka bukan kami yang keluar-keluar ayo dong Pak bantu ini dong kelompok tani ini loh tapi mereka yang memang datang langsung ke Kota Timur karena hal ini memang baru untuk di Kota Timur dari Dinas Kehutanan pun sudah membentuk kelompok tani hutan untuk kelompok binan kami dari Dinas Pertanian itu juga sudah terdaftar kelompok ini sebagai kelompok tani yang terdaftar di Dinas Pertanian Kota Timur dan saya pikir beberapa lembaga juga mulia tertarik dengan Kebun Kulut Sangata ini ini juga yang menyemangati kami lebih lanjut Pertamina EP untuk terus berupaya memberikan hal-hal positif untuk pengembangan kelompok kedepannya seperti itu mungkin Bu Didit Bu Nuriliana bisa menambahkan sedikit silahkan Bu silahkan ini saya off-camp tidak menggunakan APD maaf tadi selan masuknya telat Mbak Usna kenapa saya menanyakan itu karena saya senang sekali bahwa hasil dari pendampingan yang dilakukan oleh Mbak Usna sudah terlihat jelas jadi tangible produknya sudah kelihatan sehingga pertanyaan saya menjawab memperkuat paparan atau pembahasan dari Pak Dianto dan juga tadi masukan dari Pak Selamet karena tadi betul kita sudah berhasil tapi kan balik lagi keberdayaan itu kan harus dilihat dari outcome-nya apakah dia mandiri atau tidak sehingga untuk mencapai kemanirian itu memang sustenabilitas upaya perubahan itu perlu dibangun dengan membangun ekosistemnya nah tadi untuk memperluas tadi ya kemanfaatan ada baik memang dengan seroy itu dilakukan ya Mbak Usna ya sehingga supaya kita tidak terlalu capek ya Mbak Usna ya kalau kita sudah bisa menghitung dengan social pricing dari return of investment dari kegiatan yang kita lakukan maka hanya dengan nilai seroy itu maka itu bisa ditawarkan ke berbagai pihak untuk kemudian tadi ya melanjutkan mendukung aktivitas yang sudah dilakukan oleh Mbak Usna mungkin itu saja Bu Nuria makasih punten of camp gak apa-apa terimakasih sekali Bu Didit masukannya dan tadi komentannya dan memang studi SRO ini yang akan dikerjasamakan ya Mbak dengan Pusdisi SRO ini nanti kalau gak salah ya baik baik saya kira itu yang bisa kita bahas di sesi kedua ini atau masih ada yang mau dipertanyakan terakhir mungkin Bu saya mengucapkan terima kasih atas pembahas Pak Hadiyato dokter Hadiyato ini saya catatannya berharga ini Pak saya catat lima yang Pak Hadiyato sampaikan terkait dengan konsepsi dasar pembedaan masyarakat ada rencana eksil yang memang harus dipersiapkan lebih matang brand image ini yang paling saya highlight juga Pak brand image Madu Kulut ini memang belum sepopulis atau setenar sepiral Madu Sumbawa ini PR kami juga dan memang cita-cita besar seperti yang disampaikan tadi Pak Hadiyato bagaimana kalau pesangata kita bawa kita bawanya Madu bukan lagi Amplang ini Bu yang kami mau coba geser Amplang oleh-oleh khas Kota Timur karena memang banyak petangnya lebah telur di Kota Timur ini dan semoga bisa menyumbang untuk PADES ya Pak Hadiyato seperti yang disampaikan tadi dan memang yang paling penting profesional marketing terima kasih banyak Pak Hadiyato Pak Ramad Bu Didir atas diskusi yang konstruktif hari ini tadi Mas Rudi nyinggung-nyinggung pantunnya gak pakai Madu katanya saya tutup dengan pantun terakhir nih silahkan dari mana datangnya waktu dari jaman menuju masa dari mana datangnya Madu dari bunga disentuh lebah terima kasih atas pantunnya luar biasa membawa diskusi kita menjadi lebih hidup dan ini kita menjelang terima kasih kepada Mbak Husna dan Pak Hadiyato yang telah memberikan paparan dan pembahasannya yang telah memperluas pengetahuan kita sebagai peserta di desiminasi ini benar-benar ada ide-ide lain yang muncul setelah Tantus Siska tadi ada Madu masih ada satu field yang akan tampil di sesi hari ini ada sesi yang ketiga kita langsung masuk saja Pak Wandi atau ada lagi iklan yang mau lewat ya betul ada iklan ya ibu iya kenapa Laban nampaknya tadi bapaknya udah bikin pantun saya juga boleh ngebalas kayaknya oke boleh boleh besok saya udah lama gak ketemu ini dosen-dosen saya yang sangat saya hormati aduh ada bulia pasantoso aduh semua ya maaf tidak bisa disebut satu-satu gak on cam gak on cam on cam ya bu ya on cam biar terlihat oke berarti hoax nah oke dosen-dosen saya ini bu Hasna sangat luar biasa memang koma keparanya gak cukup kalau kuliah lima tahun jadi saya balas pak jalan-jalan kesangatan cakep jangan lupa dimadu kelut kelut cakep program komdep Pertamina semakin nyata dan terwujud cakep 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 lulus lulus lanjut S2 udah langsung lulus ditunggu S2-nya diumpar membuktikan ya Rodi Pantun aman-aman Pak aman salah satu kepotensinya bukan hanya komdev tapi bisa bikin Pantun CDO officer plus Pantun oke baik luar biasa ya Pantun-Pantun itu nanti masuk ke dalam notulensi menjadi tambahan baik kita seperti yang tadi saya sudah sampaikan kita memiliki tiga sesi dan sesi yang terakhir last but not least ada dari Tanjungfield nah di sesi ini kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Anak Nur Latifah beliau adalah CDO PT Pertamina IP Tanjungfield dan akan mempresentasikan paparan berjudul potensi dan kekuatan modal sosial dalam kelompok madani binaan CSR Pertamina Tanjungfield dan sebagai pembahas akan hadir Bapak Ari Surya Gutama yang juga seorang peneliti di PSD CSR kewirausahaan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini setelah paparan dan pembahasan seperti biasa kita akan membuka sesi tanya-jawab atau diskusi dan Mbak Anak kalau belum punya pantun jangan terlalu stres dulu tapi kalau sudah punya baik silahkan nanti dimainkan saja nah untuk Bapak Ibu peserta juga boleh mempergunakan ruang chatnya untuk memberikan pertanyaan baik Mbak Ana untuk waktu dan layar kami persilahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terdengar suara saya jelas terdengar Bu terima kasih terima kasih waktunya Ibu Nurtiana yang terhormat Bapak Santo Sotira Harjo selaku Petua Pusat Studi CSR kewirausahaan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat UNPAD kemudian yang kami hormati Ibu kami dari Duna 9 Ibu Santi Wittulan Ibu dan juga seluruh hadirin dari seminar hari ini semoga tetap salam sehat semuanya ya Bapak Ibu jujur ini karena penampil terakhir ya Bapak Ibu sedikit lagi karena yang depan-depan sudah suhu-suhu sudah pro-pro istilahnya dengan kami ditanjung masih istilahnya anak bawang gitu tapi gak apa-apa ya Bapak Ibu disini kita sharing saja semoga kami juga berharap mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari Bapak Ibu disini yang pengalamannya jauh lebih banyak dibandingkan kami yang masih anak bawang begitu ya Bapak Ibu disini maaf belum memperkenalkan jadi saya Anandu Latifah CDU Tanjungfield disini izin memaparkan presentasi kami oh iya disini saya meminta tolong kepada rekan saya Mbak Kristina Dewi untuk share screen karena ada kendala teknis Bapak Ibu ya Mbak Kristina sudah jadi ini ya sudah jadi co-host sudah terlihat ya Bapak Ibu oke ya jadi Bapak Ibu presentasi kami dari Tanjungfield mengenai potensi dan juga kekuatan modal sosial dalam kelompok mandani binaan CSR Petamina Tanjungfield nah ini sedikit selayang pandang ya Bapak Ibu terkait dengan sebarang program kombrev kami jadi terkait lokasi Tanjungfield itu berada di Kecamatan Murung Kudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan sedikit ujung tapi deketan juga dengan Kalimantan Timur Bapak Ibu dan kami memiliki program unggulan sejauh ini ada tiga yang pertama ada program Perisakti ini Pusat Pemudayaan Ikan Perikanan Kapar Inovatif kemudian yang kedua ada program Jetak Sering dan Jahit ini di Desa Masukal kemudian yang ketiga ada program Kawasan Area Terpadu ini terdiri dari dua program yaitu Pertanian Organik dan Taman 10K Taman 10K ini sebagai informasi ini berupa penjampakai kiosk Bapak Ibu dan ketiga program unggulan kami ini berada di ring satu selain itu kami juga sudah memiliki program yang sudah exit ada kelompok tanika yang membangun dan juga program pengolahan keripik pesan ramah lingkungan nah untuk saat ini kami ingin berfokus kepada program CETAR jadi program CETAR ini kependekan dari program CETAR Saring dan Jahit ini berada di Desa Masukal Kecamatan Purungkuda Kabupaten Tabalong jadi untuk program CETAR sendiri berangkat dari beberapa permasalahan antara lain ada pengangguran di Kabupaten Tabalong yang cukup tinggi kemudian berdasarkan sosmap tahun 2018 disitu tidak ada kegiatan kepemudaan yang produktif padahal di Desa Masukal sendiri terdapat cukup banyak pemuda-pemuda usia produktif yang sebenarnya bisa untuk diberdayakan kemudian nah selain dari hasil sosmed kemudian kondisi pandemi ini juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat jadi sebagai informasi Bapak Ibu di Desa Masukal ini sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani dan juga istilahnya itu menurih menurih itu menyedap karet seperti itu jadi karena ada pandemi harga karet mentah itu anjlok istilahnya jadi Ibu-ibu ini dari segi pendapatan berkurang dari situasi itu selain juga berangkat dari permasalahan perusahaan pun juga istilahnya melihat potensi dan juga harapan lah dari Desa Masukal itu sendiri seperti tadi sudah jelaskan di depan di Desa Masukal sendiri terdapat banyak pemuda yang dalam usia produktif yang mereka masih bisa untuk diberdayakan seperti itu tapi memang belum ada wadah yang untuk mengembangkan kreatifitas mereka masing-masing seperti itu dan yang kedua Ibu-ibu yang sebagian besar tadi kehilangan pekerjaan karena pandemi juga dilihat sebagai sebuah potensi bahwa mereka ini terikat dalam sebuah kelompok arisan dan di situ perusahaan itu melihat sebagai sebuah potensi modal sosial yang mana bisa diberdayakan seperti itu kemudian oh iya jadi di Desa Masukal ini sudah terdapat beberapa penduduk yang memang bermata pencahian sebagai penjahit tapi belum banyak Bapak Ibu dan di situ dilihat bahwa mereka hanya sekadar memproduksi memproduksi saja tapi meninggalkan limbah-limbah yang istilahnya masih bisa dimanfaatkan dan data ini kami peroleh dari kerjasama dengan fungsi HSSE jadi di situ kita melihat ada potensi kaya percaya masih bisa dimanfaatkan kemudian nah alhamdulillahnya untuk stakeholder sendiri dimasukkan di Kecamatan Purung-Pudak ini Bapak Ibu semuanya cukup operatif mulai dari pihak desa mereka bahkan menawarkan program-program yang bisa mendukung dan bisa dikolaborasikan dengan program kita kemudian dari Pali Latihan Kerja pun juga saling mendukung bahkan dari Pemda sendiri juga ikut menawarkan istilahnya kerjasama untuk mengembangkan program dari situlah kemudian terinisiasi sebuah program cetar yang memayuni dua kelompok yaitu kelompok pemuda dengan program cetak saring atau sablonnya kemudian dengan kelompok ibu-ibu dengan program menjahitnya oke mungkin disini kita sedikit selayang pandang ya Ibu tipis-tipis kita mengenal kelompok Madani ini jadi saat ini kelompok ini beranggota 11 orang dari awal sampai sekarang Alhamdulillah masih awet 11 orang dan kegiatannya saat ini berupa pelatihan jahit produksi kaos dan juga baju kemudian masker kemudian kita juga rutin mengandakan pertemuan terkait kendala program rencana kedepan seperti apa dan juga monitoring evaluasi secara teratur dan juga pemasaran produk nah jadi Bapak Ibu untuk di kelompok Madani ini yang cukup menarik adalah di luar kegiatan kelompok CSR Ibu-Ibu ini mempunyai inisiatif untuk mempunyai forum tersendiri yaitu forum arisan dan juga forum keagamaan ataupun kearifan lokal seperti itu jadi Ibu-Ibu ini sering banget kumpul tidak hanya kegiatan program tapi juga di luar program seperti itu dan disitu justru kami melihat bahwa ada potensi atau kekuatan modal sosial yang ada di dalam kelompok Ibu-Ibu ini next oke yang kedua ini selayangan pandang terkait profil kelompok pemuda South Burneyo yang bergerak di bidang sablon nah untuk kelompok ini beranggotakan enam orang saat ini ya Bu ya saat ini tahun 2021 anggotanya ada enam orang untuk kegiatannya sejauh ini pelatihan sablon produksi kaos kemudian pertemuan rutin dan juga pemasaran produk nah jadi dalam kegiatan kami memang kami berusaha tidak hanya sekadar fokus kepada bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masing-masing kelompok namun juga kami berusaha untuk tetap berkontribusi terhadap lingkungan seperti itu kan kami juga berkolaborasi dengan fungsi HSSE karena fungsi HSSE lebih paham reken lingkungan ya Bapak Ibu jadi disini pun kami juga berusaha untuk mengambangkan inovasi IPAL atau instalasi pembuangan air limbah jadi memang saat produksi sablon ini Bapak Ibu ada istilahnya ramuan khusus obat-obatan dalam membuat sablon jadi disitu jelas mengandung bahan kimia yang membahayakan tanah dan lingkungan dan disitu teman-teman HSSE membuat sebuah alat sederhana yang mana air atau limbah dari sablon itu sendiri nanti mengalami filtrasi terlebih dahulu untuk kemudian setelah bersih dan sudah tersaring baru dialirkan ke irikasi di sekitar lingkungan di sana nah kalau ini adalah mengenai roadmap program cetar sedikit cerita aja Bapak Ibu jadi memang pada awalnya program ini tuh hanya sekadar menyasar pada pemuda aja pada tahun 2019 menyasar pada program sablon itu berawal dari perusahaan melihat ada potensi pemuda dan memang mereka belum ada wadah untuk prekreasi kemudian ada FGD dan ketika FGD itu dari pihak pemuda dan juga desa bersepakat untuk memilih program sablon itu karena saat itu dirasa bahwa di kebuatan tabelong sendiri tren apa ya tren anak muda untuk istilahnya konsumtifnya itu tinggi jadi anak-anak disini itu suka istilahnya bergaya lah anak muda pernah muda kayaknya Bapak Ibu seperti itu jadi potensi untuk kaos-kaos yang eye-catching itu sangat tinggi seperti itu sehingga muncullah inisiasi kelompok sablon pada akhir tahun 2019 nah jika diperhatikan di roadmap ini tahun 2019 memang inisiasi kelompok dan juga pengadaan sarana dan prasarana nah kemudian pada tahun 2020 ini memang dimasa penjejakan kelompok penjejakan kembali apakah ada potensi lain yang masih bisa diangkat diberdayakan atau ada masalah-masalah lain yang masih perlu untuk kita pulih seperti itu hingga muncullah pandemi di tahun 2020 ada masalah baru yaitu ibu-ibu yang kehilangan pekerjaan mereka kemudian di sisi lain ada peluang juga bahwa program pemerintah di Kabupaten Tabalong ini mencanangkan program 1 juta masker di tahun 2020 pada awal pandemi nah dari situlah muncul inisiasi kelompok jahit ibu-ibu Madani begitu untuk sedikit perjalanan kenapa dari program citar ini bisa membawahkan dua program yaitu sablon dan juga jahit nah meskipun dua kelompok dalam satu payung program tapi memang untuk roadmapnya kami membuat satu roadmap bapak-ibu oke lanjut tahun 2021 ini nanti tahun atau tahun ini kami akan lebih memfokuskan kepada marketing bapak-ibu supaya lebih terintegrasi karena kemarin-kemarin memang kita belum bisa masif promosi secara online maupun offline tahun ini insyaallah kami juga akan mengusahakan untuk dibuat CSR Corner jadi produk-produk dari mitra binan itu bisa memiliki wadah atau sebuah pusat sehingga terjadi pemasaran yang terintegrasi untuk tahun 2022 sendiri kami berencana untuk melakukan benchmarking karena memang sejauh ini produk-produk dari kelompok kami belum ada inovasi yang menonjol seperti itu Bapak-Ibu mungkin dari hari ini nanti juga memberikan insight baru buat kami juga kemudian dilanjutkan tahun 2023 itu kami berencana untuk replikasi program dan harapannya kelompok jahit dan juga kelompok sablon tadi sudah bisa mandiri oke selanjutnya sekarang mengenai sustainability compass Bapak-Ibu terkait perubahan cetar jadi dari aspek nature atau alam yaitu memang kami memanfaatkan instalasi pembuangan air limbah untuk tetap berkontribusi terhadap lingkungan selain itu juga dari kelompok jahit sendiri memanfaatkan keren percas sebagai masker dalam satu karung dalam satu kali proses produksi untuk well-being sendiri ada enam penerima manfaat langsung yang memiliki sertifikat keterampilan sablon ada 11 penerima manfaat langsung yang memiliki segel menjahit kemudian pada tahun 2020 dan 2021 ini masih tetap berkontribusi pada program pemerintah kebuatan tabalong yaitu 1 juta masker dan 2 ribu penerima manfaat tidak langsung ini dari jumlah masker yang dibagikan kepada masyarakat di kabupaten tabalong nah untuk ekonomi sendiri jumlah omset hingga tahun 2021 ini untuk kelompok sablon mencapai 11 juta 200 ribu rupiah dan untuk kelompok madani 12 juta rupiah ini juga sebenarnya karena terkait pandemi cukup berpengaruh juga kepada kelompok sablon karena permintaan masker menjadi cukup berkurang sehingga menjadi PR juga bagi kami untuk segera mencari formula baru terkait pemasaran yang lebih terintegrasi itu bapak ibu nah untuk sesayatinya yaitu 6 penerima manfaat program sablon ada 11 penerima manfaat program jahit ada 2 kelompok penerima manfaat langsung dan juga 1 akademisi sebagai pendamping dan juga kita masih ada kolaborasi dengan badan balai lembaga BLK balai lembaga maaf saya lupa BLK sekatanya apa balai latihan kerja kebuatan tabalong dan juga pemerintah daerah kebuatan tabalong yang masih mempercayakan kepada kelompok kami untuk memproduksi masker ketika ada event-event khusus di pemerintahan seperti itu oke mungkin berbeda dari mas dan mbak sebelumnya disini kami memang ingin menyeroti terkait mudah sosial dari kelompok madani karena karena ada dua kelompok dalam satu program kami melihat bahwa kelompok madani ini memiliki kelembagaan yang lebih kuat seperti itu bapak ibu terus dari situ kami ingin mengulik secara lebih dalam kenapa apa sebenarnya mudah sosial dari ibu-ibu ini apa yang menyebabkan ibu-ibu ini lebih sense of belongingnya lebih tinggi dalam kelompok seperti itu mungkin nanti terkait konsep mudah sosial ini bapak-bapak dari pusat sendiri lebih memahami ya ibu karena kami disini kami memilih konsep dari Pak Walcock ini karena lebih rinci namun sudah mencapuk banyak aspek seperti itu jadi kami mengangkat ini karena tipe mudah sosial itu ada tiga ada social bonding yaitu perkat sosial yang itu berupa sistem nilai atau mekanisme yang mana itu bisa mengikat kelompok dan meningkatkan kohesivitas dalam kelompok sehingga bisa tercipta solidaritas empati dan juga kepercayaan antara anggota kelompok sehingga makin kuat seperti itu kemudian yang kedua ada social capital bridging itu jembatan sosial ini berangkat dari permasalahan ibu-ibu di sana permasalahan dari anggota-anggota kelompok yang dari permasalahan itu akhirnya mereka menyatukan diri dan berusaha menghimpun kekuatan untuk mencapai tujuan supaya keluar dari permasalahan mereka kemudian untuk social capital linking yaitu jaringan sosial atau networking yang memang diperlukan dalam pengembangan kelompok untuk menentukan tujuannya jadi di situ kami belajar bahwa memang modal sosial itu menjadi salah satu faktor penting dalam perwaksanaan program CSR seperti itu kami bandingkan dua kelompok ini memang dari kelompok madani modal sosialnya lebih silahnya lebih kuat sehingga sense of belongingnya lebih banyak seperti itu jadi ini sedikit bahasan terkait modal sosial kelompok madani jadi untuk sosial capital bondingnya memang kelompok madani ini melalui kegiatan arisan di luar kegiatan kerja sama CSR seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi kegiatan arisan dan juga kesepakatan bersama dalam arisan seperti siapa yang mendapatkan arisan maka nanti wajib untuk menjadi tuan rumah di bulan berikutnya terus kegiatan keagamaan dan kearifan lokal seperti berjanji dan juga haul yang dilaksanakan bergantian di masing-masing rumah anggota kelompok seperti itu jadi dari kegiatan arisan dan juga kegiatan keagamaan kearifan lokal itu oleh ibu-ibu madani dibawa ke dalam kegiatan CSR jadi mereka lebih merasa solidaritas mereka kuat lebih merasa memiliki kelompok tersebut jadi saat kegiatan CSR pun Alhamdulillah jadi makin solid dan sangat kooperatif seperti itu nah kemudian terkait dengan social capital bridging di kelompok madani ini berupa institusi sosial kelompok adisan itu sendiri kemudian struktur organisasi dalam kelompok dan kelompok CSR jahit madani itu sendiri jika tadi dijelaskan bahwa social capital bridging itu memang berawal berangkat dari permasalahan anggota kelompok dan di ibu-ibu ini pun juga demikian jadi latar belakang ibu-ibu ini adalah permasalahan mereka ini karena pandemi dan ibu-ibu ini kehilangan mata penjaharian mereka pendapatan tambahan mereka dari menurih atau mencari kaya tadi itu akhirnya mereka menghimpun kekuatan bersama berkumpul dalam suatu kelompok dengan harapan dengan berkumpul itu mereka akan mendapatkan tujuan mereka yaitu mendapatkan tambahan pendapatan seperti itu dan itu memang benar-benar terbukti setelah mereka itu berkumpul dalam kelompok melalui institusi arus arisan dan juga CSR ibu-ibu ini bisa memiliki skill keterampilan berupa jahit kemudian bisa memproduksi produk jahit secara teratur dan mendapatkan tambahan pendapatan belum mbak next nah menariknya lagi kalau untuk ibu-ibu madani ini sangat terbuka dan kooperatif dengan berbagai macam pihak jadi ibu-ibu madani ini sudah ibaratnya tidak bergantung tidak terlalu bergantung kepada perusahaan mereka menyadari bahwa sebagai sebuah kelompok mereka itu perlu menjalin menjalin kerjasama dengan pihak manapun yang masih mampu memberikan manfaat kepada mereka baik dari skills maupun pengetahuan jadi saat ini ibu-ibu ini bekerjasama dengan Pertamina Hulu Indonesia Tanjung Field Pemerintah Desa Masukau Balai Latihan Kerja Tanjung dan juga Kelompok Tanjung Masukau ibu-ibu ini punya inisiasi tersendiri untuk mencari istilahnya link atau channel kayak gitu bu keluar karena dari perusahaan sendiri sejauh ini baru pelatihan jahit dan pelatihan jahit dan juga pengembangan program-program yang berkaitan dengan jahit dan perjahitan seperti itu nah tapi kelompok ini punya inisiatif untuk mencari link ataupun channel untuk belajar skill baru di luar jahit seperti di kelompok Tanjung Masukau ini ibu-ibu itu belajar membuat sirup tomat organik dan juga cabai bubuk organik nah jadi dari jangan mau di highlight oleh Tanjung Field di seminar kali ini adalah bahwa memang modal sosial itu penting dan memiliki kekuatan dalam menjaga eksistensi kelompok itu terbukti di kelompok Madani dan kelompok Madani ini memiliki modal sosial berupa sosial capital bonding sosial capital bridging dan sosial capital linking seperti itu demikian bapak ibu pemaperan dari Tanjung Field ini karena kami terakhir semoga bapak ibu tidak mengantuk mohon insight-insight barunya yang akan sangat bermanfaat bagi kami sebelumnya demikian dapat saya sampaikan kalau lebihnya kami mohon maaf untuk itu kami kembalikan kepada ibu Nurliana sebagai moderator terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Ana luar biasa ya tadi kita mendengar ada dua kelompok dari program cetar cetar membahana tapi gak bayar royalti ke saharan ini ya cetar oke nah di desa Masukau ini ada ada dua kelompok ya ada kelompok pemuda South Borneo dan kelompok ibu-ibu yang madani nah ini cocok dengan pembahas kita ini pembahas kita juga anak muda ada di antara kita ada Pak Ari Surya Gautama yang akan menjadi pembahas untuk presentasi dari Mbak Ana tentang program cetar di desa Masukau silahkan Pak Ari terima kasih terima kasih suara saya terdengar terdengar jelas ijin kalau boleh bisa saya presentasi juga sedikit bisa ya langsung ya maka bisa sudah terlihat Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa terlihat ya ya sudah-sudah Pak Ari jadi saya ini bukannya anak muda ya oke kebetulan juga saya ditugaskan terima kasih Pak Kak Husni Mbak Santi kemudian teman-teman di Pertamina dan teman-teman sejawat juga di Prodi Kesejahteraan Sosial serta di Prodi Kewira Kewira Kewiraan Sosial di Kewiraan Sosial di Konflik juga saya sudah utak-atik juga ternyata pembahasannya mirip-mirip juga ya ada dak-dakan juga nih Bu Lia sebetulnya kalau melihat apa namanya sebentar rasanya ini harus juga seperti ini dulu sebentar kok ngilang ya kelihatan belum kelihatan ya Bapak dan Ibu Tidak kelihatan lagi tadi sudah sempat ada persentasi sekarang menghilang lagi sudah terlihat ya sudah terlihat sudah terlihat sudah terlihat hilang ya Bapak dan Ibu jadi saya akan ditugaskan oleh Pak Kapusdi dan teman-teman untuk membahas ini ya rasanya sudah dibahas juga sama Pak Rudi dan Pak Hadi ya bahwa terkait dengan kalau kita bicara CSR kita bicara pemberdayaan tentunya juga kita tidak akan terlepas dari yang namanya community development dan community organizing nah kebetulan juga saya juga lagi ngotak-ngotik itu kebetulan ya buat teman-teman semua mudah-mudahan bisa jadi masukkan kita bisa maju bersama terkait dengan dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Pertamina sebetulnya kan kalau kita lihat di slide awal saya sempat terima untuk materi ini bahwa istilah CSR itu terkait atau mirip nih termnya berbentuk dengan seperti terlihat di layar Bapak dan Ibu ada yang bicara tentang corporate giving ini terkait langsung dengan ceritimotifnya kemudian juga corporate filantropinya ini terkait dengan motif kemanusiaannya kemudian juga tidak lepas dari corporate community relation tentunya tadi disebutkan oleh Mbak Ana itu ada ya tentang brand image motifnya ada juga tadi dalam yang sudah diberikan dan terakhir ini juga dibahas sama Pak Rudy dan Pak Hadi ya terkait dengan pemberdayaannya motif pemberdayaannya ada di sini saya coba utak-utak lagi kalau saya lihat dari programnya Mbak Ana rasanya ketiga perspektif ini sudah muncul Mbak Ana dari aspek preventif ekonominya sudah muncul aspek finansialnya sudah ada ukurannya kemudian juga yang paling penting kalau dari bahasan kami adalah dari perspektif sosialnya itu sudah muncul hanya saja mungkin yang perlu diwaspadai nantinya oleh kita semua diwaspadai oleh semuanya adalah bahwa mungkin kalau kita bicara tentang modal sosial yang Mbak Ana bilang itu mungkin kita bicara bridging bonding dan linking tadi sudah ada sebetulnya ya cuma yang perlu diwaspadai adalah bahwa tingkat keberhasilan dari satu program itu tentunya kita tidak lepas dari yang namanya efekasinya apakah ini tepat atau tidak nanti program itu kalau kita bicara tentang ketepatan dari program yang kita berikan kepada masyarakat tapi rasanya kalau dari urean yang dijabarkan oleh Mbak Ana pas banget ada yang dari masyarakatnya ada yang juga muncul dari pertaminanya nah ini kira-kira yang yang saya baca yang saya tangkap terkait dengan model sosial model kapital sosial yang diungkap oleh Mbak Ana jadi ada tiga cuma memang tidak hanya sebagai perekat sebagai penyambung dan sebagai lain enggak ada juga hal lain yang memang harus diperhatikan kemudian selanjutnya dalam bentuk model sosial atau dalam bentuk mengembangan model sosial tentunya juga kita tidak terlepas dari yang namanya konsep kesehatan itu sendiri Mbak Ana saya baca ini saya dapat dari Archie B. Carroll ini tepat kalau bicara tentang apa namanya simbiosis mutualisme antara pendidikan dengan perusahaan rasanya bisa pas seperti itu jadi ada empat konsep yang dikemukakan terkait dengan tanggung jawab perusahaan pertama ini terkait dengan aspek ekonomi yang terkait yang disebutkan oleh Mbak Ana tadi sudah banyak juga seperti itu yang kedua kita bicara tentang legal saya lihat juga ada aturan tentang pelaksanaan program CSR yang diungkap oleh Pertamina sudah muncul seperti itu yang ketiga juga kita bicara tentang etiknya seperti apa sebetulnya dan yang terakhir tentunya yang paling ujung tapi juga tidak kalah penting ini yang kadang-kadang juga kita lupakan kita harus menjadi korporat dengan masyarakat sekitar jadi bondingnya tentunya ada juga di sini nantinya tidak boleh kemana-mana jadi ada konsep CSR ada konsep sosial kapitalnya seperti kita tahu banyak nih konsep sosial kapital apakah tadi yang disebutkan Mbak Ana yang dari Walcock atau misalkan dari Futnam atau dari Fukuyama itu sudah tepat atau belum rasanya juga teman-teman dari Pertamina yang bisa tahu yang paling pas yang mana sih kalau untuk itu ya untuk tapi rasanya sudah apa sih kalau saya memandang itu sudah sudah mencakup apa yang sudah ada dalam program-program yang diungkapkan yang mana ya tinggal dilanjutkan hanya mungkin tadi rincian rincian detail dari setiap indikator setiap ukuran gitu ya kalau tadi Budidit saya sempat bingung juga dengar juga tadi yang Budidit bilang harus ada nih proses penilaian gitu ya pengukuran sosialnya harus ada gitu seperti itu nah ini saya coba saya coba rangkum tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang diungkap sama Mbak Didit juga Ibu Didit kemudian juga bicara tentang oleh Pak Selamat juga bicara tentang apa tentang bicara oh kenapa ini kok hilang ya enggak masih ada masih ada masih ada barusan ada recording oh iya recording aja jadi ini kalau konsep-konsep teori sosial kapitalnya rasanya sudah pas nih Mbak Anna hanya tinggal mungkin dirincikan kembali terkait dengan bonding dengan bridging dengan yang konsep yang ketiganya yang tadi nah konsep CSR-nya juga rasanya juga sudah pas sebetulnya kalau saya lihat di awalnya sebetulnya dari Bowen kalau enggak salah Mbak Anna dari slide yang awal itu kalau enggak salah definenya tentang bisnis social responsibility yang saya dapat memang istilah awal dari CSR itu mulanya dari Bowen sebetulnya dari yang Mbak Anna bilang cuma saya dapatnya yang ini yang tadi diungkap oleh Mbak Anna nah tentunya dengan dengan dasar konseptual yang yang kuat kalau kata Pak Hadi ini kan sebetulnya menjadi dasar dari kita nih untuk mengembangkan program-program CSR yang terkait apalagi tadi program-programnya juga ada yang muncul memang dari Pertamina ada juga yang muncul dari masyarakat jadi kalau saya memandang ini akan ada dua nih akan ada dua pendekatan ya pendekatan community organizing yang ada community development juga akan muncul disini kalau saya memandang akan ada dua akan ada dua perspektif bagaimana cara kita memandirikan atau memberdayakan masyarakat jadi mudah-mudahan ini menjadi landasan bagi kita semua bagi teman-teman di Pertamina ini hanya masukkan juga sebetulnya bahwa ini akan menjadi satu kemasan yang akan lebih baik lagi agar program CSR tadi bisa terpilah dengan sendirinya yang mana yang kita bicarakan tentang community organizing yang mana yang kita bicara comdev yang mana yang memang harus diberikan stimulus oleh Pertamina yang mana yang harus kita melihat potensi tadi kearifan lokal yang kata Mbak Ana bilang tadi nah ini terkait juga dengan program CSR ya mungkin juga hal-hal nggak janjian saya sama Pak Hadi sama Budi di tengah ya Mbak Ana disini juga ada proses evaluasi terkait dengan valuing dan measurementnya seperti apa gitu ya tadi sudah ada sedikit sebetulnya dari yang Mbak Ana bilang gitu ya nah tentunya dari hasil ini dari hasil program ini tentunya teman-teman dari Pertamina dengan bekerja sama dengan pendidikan tinggi dengan stakeholder yang lain ini tentunya akan bisa diputuskan apakah program ini bisa kita teruskan atau kita buat yang lain atau kita pertahankan ya kalau bahasa kami sih bahasanya Pak Santoso itu kan social engineering ya Pak Santoso ya kita buat rekayasa sosial yang lebih baik lagi gitu sehingga ini akan menjadi apa dasar untuk kemajuan masyarakat yang ada di lingkup Pertamina disana itu sih Mbak Bulia yang bisa saya berikan buat teman-teman jadi rasanya sudah lengkap semua hanya mungkin tadi rincian dari setiap program memang perlu diwaspadai pilahan-pilahannya juga harus jelas yang mana yang terkait dengan yang memang muncul dari masyarakat atau yang memang harus diberikan stimulus langsung oleh teman-teman dari Pertamina terima kasih Bulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ari Mbak Ana kita mendapatkan pengayaan lagi ya tentang bagaimana konsep CSR dipadankan dengan konsep tadi modal sosial gitu ya dan bagaimana tadi yang Pak Ari tekankan pada mengidentifikasi memilah mana program yang berawal dari masyarakat dan mana yang memerlukan stimulus awal gitu ya dari Pertamina sehingga bisa dibedakan mana community organizingnya dan mana community developmentnya baik terima kasih Pak Ari Mbak Ana kita kita buka sesi tanya jawab dari para peserta yang hadir hari ini tadi Mbak Ana menjelaskan tentang bagaimana Desa Masukau sama ya seperti di Sangata ini juga masih dalam masa awal masa pembentukan awal sehingga PR-nya masih panjang gitu tapi kemudian tadi dengan masukan-masukan tadi bisa mulai mengidentifikasi dan nampaknya di Tanjung juga ini akan menjadi lokasi studi SROID dengan Pusdi CSR ini ya iya betul sekali ibu oke jadi nanti kita akan lihat seperti apa penilaian tadi ya evaluation measurementnya akan seperti apa dan itu tentu kami akan ke lapangan untuk melihat juga membantu penilaian sehingga bisa mengeluarkan gitu ya nilai analisisnya seperti apa semoga pandemi ini bisa ter apa namanya PPK mikronnya tidak diperpanjang gitu ya sehingga ke lapangannya bisa menjadi lebih cepat gitu supaya bisa segera melakukan usaha-usaha untuk membantu mengeluarkan nilai-nilai yang diperlukan baik kita akan buka sesi tanya-jawab silahkan ada yang mau bertanya ada yang mau berkomentar atau mau dimulai dengan madu pantun Pak Ari belum ada di pantunnya Pak Ari silahkan sudah raise hand dimulai dengan pantun silahkan terima kasih Bu moderator untuk pantun butuh dua hari dua malam terima kasih kami mengikuti acara dari awal sangat banyak wawasan ilmu dan segala macamnya sangat menarik sangat baik dan khusus dari paparan dari Bu Ana betul-betul sudah mempraktekan apa namanya sebuah pendekatan berbasis kekuatannya mampu telah mampu memetakan kapital-kapital yang ada kapital budayanya tadi mampu dipetakan kapital fisiknya kapital masyarakatnya dan keunggulannya tadilah pemetahan berkait dengan kapital sosialnya jadi ini adalah satu kekuatan yang yang luar biasa dan satu titik awal keberhasilan saya ingin bertanya sedikit saja barang kami karena kapital sosial itu adalah ketika disebut kapital itu bisa berpotensi menghasilkan keluaran yang lebih baik ketika sebuah usaha ada kapital finansial dan ada yang tidak maka yang punya kapital finansial bisa punya potensi yang lebih baik ketika itu sudah teridentifikasi kapital sosial maka bagaimanakah value yang muncul misalnya ada dua masyarakat yang sama-sama gotong royong yang satu kapital sosialnya kuat bisa jadi jembatan yang satu cuma ngabisin bala-bala sama kopi gak ada kerjasama gak ada ikatan gak ada linking gak ada bridging dan lain-lain jadi mungkin menarik juga nih dari hasil telah di lapangan bagaimana nih tadi kekuatan ibu-ibu itu menghasilkan sesuatu yang mungkin itu tidak akan terhasilkan ketika kapital sosialnya tidak ada mungkin itu untuk Bu Ana ya untuk berbagi pengalaman terima kasih silahkan Mbak Ana untuk merespon terima kasih Pak Heri terima kasih Pak Heri pertanyaannya izin menjawab berdasarkan dari kami pengamatan di lapangan begitu Bapak kelompok ibu-ibu ini memiliki kegiatan di luar program CSR jadi mereka itu merasa lebih memiliki kelompok karena memang di kegiatan di luar CSR itu mereka sering berinteraksi saling manas satu lama sama lain lebih dalam jadi hubungan ibu-ibu ini tidak hanya sekedar based on apa ya kepentingan ya mungkin kepentingan tapi tidak based on profit oriented seperti itu Bapak kalau misalnya cerita ya Pak kita sering aja ini ya kita juga punya program yang lain yang bisa dibandingkan dengan kelompok-kelompok ibu Madani ini memiliki modal sosial yang kurang begitu kuat jadi pertemuan antara anggota kelompok ini hanya sebatas pertemuan program saja seperti itu berbeda dengan kelompok Madani yang memang pertemuannya lebih intens tidak hanya terkait program CSR tapi arisan berjanji seperti itu nah di kelompok lain ini perkumpulannya hanya sebatas di kegiatan program CSR saja dari situ kami melihat sebuah perbandingan kami bisa mengkomparasikan bahwa oh ternyata memang benar ya ketika ibu-ibu ini sering kumpul lebih tahu satu sama lebih dalam sense of dilangan ke kelompoknya itu lebih kuat jadi saat program CSR pun semangat ketika ibu-ibu ini berjanji atau haul bareng-bareng seperti itu juga mereka bawa seperti itu untuk kelompok satunya ini bukan bermaksud untuk mendiscreditkan salah satu kelompok ya Pak ini kita sering aja ya Pak ya gitu di kelompoknya satunya ini karena perkumpulannya itu hanya sebatas kegiatan kelompok CSR saja tidak ada kelompok di luar itu jadi memang kurang begitu kuat dibandingkan dengan kelompok ibu-ibu pada ibu-ibu Madani ini sehingga terjadi sebuah kasus bahwa ada beberapa anggota kelompok yang kemudian istilahnya meninggalkan kelompok seperti itu Pak dan itu juga menjadi PR kami juga selaku CDO di lapangan untuk ibaratnya best practice dari kelompok Madani ini bagaimana supaya bisa kami juga terapkan di kelompok yang lain yang memiliki permasalahan terkait internal kelompok seperti itu kami juga masih berusaha untuk memitakan kembali potensi-potensi di kelompok yang kekuatan mudah sosialnya masih lemah seperti itu Pak begitu Pak mungkin ada tambahan lain terima kasih terima kasih banyak Bu jadi apa namanya ya ke depannya pemetaan terhadap kapital sosial yang sudah tercipta ataupun praktik-praktik tadi membangun kapital sosial sehingga menjadi lebih linking dan bridging itu bisa dipetakan dan bisa diduplikasikan mungkin ya jadi menarik sekali saya dapat banyak pelajaran karena memang kapital sosial adalah salah satu bentuk kapital yang tidak bisa disepelekan dan bisa memberikan dampak yang besar satu non penjelasan terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak Heri terima kasih responnya Mbak Ana terakhir kita tutup pendapatan yang menjadi penting menurut saya karena ke depan semua transaksi kegiatan itu akan mengacu pada kerja-kerja korporasi jadi ini harus mulai dipikirkan levelingnya mungkin di tingkat kelompok atau di perdesaan kedua tadi saya melihat sebetulnya ini harusnya segera direspon untuk ketahanan pangan ya ketahanan pangan di wilayah karena sebentar lagi kan ini mau menjadi IKN nih wilayah Kalimantan Timur itu jadi jangan sampai pasokannya muncul dari tempat lain dan ini menjadi peluang sebetulnya yang cukup baik tadi ada Tante Siska dan seterusnya itu harus sampai pada korporasi tani juga gitu ya yang berikutnya adalah tolong dipikirkan karena kan tidak selamanya barangkali program-program seperti ini akan berjalan berharap mereka bisa mulai berpikir untuk mengelola sendiri apakah bentuknya kooperasi dan seterusnya untuk menggunakan sistem resi gudang sehingga produk-produk mereka tidak dipaksa untuk bisa bergeser di tempat lain dalam waktu yang sama dan harga biasanya menjadi bisa dipertahankan di tingkat pasar dan terakhir mungkin catatan saya dari yang ada sekarang ini supaya mulai membentuk pada kelompok besarnya adalah UMKM centernya jadi UMKM center itu nanti jadi tidak parsial pendekatannya barangkali nanti untuk di Pertamina di wilayah itu akan mulai tadi sebenarnya sudah ada BLK yang untuk melatihnya kemudian ada proses inkubasi ada proses mulai mereka berkembang dan masuk ke wilayah pasar yang lebih luas ceruk pasarnya yang bisa keluar negeri itu sebaiknya segera dipikirkan untuk membentuk UMKM center saja begitu ya supaya tidak tidak bebannya terus menerus semuanya di di lembaga yang ada di di Pertamina terima kasih Bu Lia Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Selamat mana mungkin ada yang mau direspon dari komentar Pak Selamat silahkan terima kasih Pak Selamat jadi memang untuk rencana kedepannya terkait dengan pemasaran yang terintegrasi itu kami sedang merencanakan sebuah CSR Corner tapi memang belum ke arah UKM memang belum terima kasih dari insightnya kami baru ingin bergerak ke arah CSR Corner jadi ingin membuat marketing yang terintegrasi dari program CETAR dan juga program-program CSR yang lain supaya nanti masyarakat itu lebih mengenal CSR Pertamina Tanju itu seperti apa aja sih produknya seperti itu tidak hanya mungkin selama ini dari Tanjung Senteniri hanya beberapa program saja yang istilahnya viral di masyarakat ada beberapa program yang produknya itu mungkin belum begitu dikenal seperti itu jadi harapannya ketika nanti sudah ada CSR Corner kita mempunyai istilahnya sebuah pusat pemasaran atau senter pemasaran yang terpadu disitu bisa mengenalkan produk-produk kita ke masyarakat yang juga istilahnya untuk jalan ke arah UKM yang seperti Bapak sampaikan tadi ada harapan kalau untuk UKM kami akan berusaha ke sana tapi untuk jangka waktu terdekat ini kami berencana antar CSR Corner terlebih dahulu Pak terima kasih terima kasih silahkan Pak Ari ini namanya Mbak Ana atau Mbak Lutfi namanya saya ingin tahu yang jelasnya Mbak Ana Mbak Ana bukan Mbak Lutfi Mbak Ana Mbak Ana nah jadi Lutfi Latifah itu kilainnya Lutfi temennya Mbak Latifah baik mungkin karena sudah mulai sore tadi sudah mulai ada gangguan sudah ada disturbing dari kirikan sudah ada gangguan baik tadi Bu Didit mau berkomentar mohon mohon singkat saja Bu Didit karena waktu kita sangat terbatas kita agenda sampai 16.30 tapi sangat akan sangat bermanfaat bagi kita semua silahkan Bu Didit iya terima kasih Bu Nur Liana enggak saya hanya mengingatkan saja tadi ya karena lokusnya itu adalah kelompok pengembangan kelompok sehingga tadi ya aspek behavior dari kelompoknya itu yang merupakan social bonding dari kelompok itu mungkin juga perlu diperhatikan gitu kadang-kadang mereka memang berkumpul berkumpul misalnya ya conformity-nya tinggi gitu tapi tadi apakah trust building-nya juga terbangun di situ karena banyak usaha-usaha yang dilakukan itu tadi hancur bukan karena usahanya tapi trust building-nya yang tidak terbangun di dalam social awareness antara satu dengan yang lainnya juga mungkin bagaimana toleransi di antara kelompok sehingga itu membentuk bonding membuat nilai-nilai yang bisa disepakati bersama sehingga bonding-nya lebih kuat mungkin itu akan lebih akan perlu diperhatikan gitu ya selain dari usahanya nah kemudian yang kedua saya sebetulnya hampir sama dengan yang Pak Selamat gitu ya maksudnya untuk social linking social bridging-nya maka kelompok-kelompok ini layaknya memang bagusnya terintegrasi dengan institusi-institusi atau kelembagaan kelembagaan lokal yang ada misalnya kan disitu ada BUMDES ada PKK misalnya ada LPM di lingkungan desa itu gitu ya sehingga tadi itu akan lebih apa ya kegiatannya lebih bisa didesiminasikan kelompoknya bisa jadi lebih banyak gitu penguat-penguatnya itu akan lebih banyak ya sehingga mungkin akan memudahkan untuk akses ke linking keluar daripada hanya kelompok saja gitu nah ini hubungannya dengan kemendirian ya mungkin kalau dibantu oleh fatal pertamirannya bisa gitu tapi apakah tadi dengan bridging yang dengan kelompok hanya dengan kelompok saja kemudian dia juga bisa mengembangkan apa linking gitu ya keluar itu akan lebih baik apabila institusi-institusi di tingkat neighborhood itu juga dikuatkan dibuat linking-nya gitu ya sehingga memudah dibuat bridging-nya sehingga memudahkan linking untuk keluarnya mungkin itu saja burunya terima kasih terima kasih Bu Didit mana ada respon silahkan terima kasih Bu Didit terkait dengan linking keluar memang memang kami juga ada berencana terkait kerjasama juga dengan kooperasi seperti itu terus beberapa saat lalu kami juga sudah berkunjung ke dinas kooperasi dan juga UMKM Tabalong memang baru pembicaraan tahap awal ya Bu ya tapi tadi mendapatkan isa dari Bu Didit jadi kami semakin yakin juga untuk kedepannya lebih berkoordinasi lagi dengan terkait pengembangan sentra pemasaran seperti ini dan setelahnya kami jadi semakin pedih bahwa langkah yang kami pikirkan kemana itu setelahnya sudah ada titik temukan kedepannya seperti apa terima kasih terima kasih jadi kalau saya boleh simpukan dari awal sampai akhir dari mulai pembahasan kemudian juga pertanyaan ini tidak hanya per lokasi gitu ya tapi itu bisa saling sebenarnya bisa saling memperkuat dari setiap lokasi dari mulai sangat-sangat dan hingga tadi Tanjung itu semua masukan dan semua materi bisa sangat bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk penguatan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di lapangan gitu ya jadi hanya terbatas oh ini pertanyaan Tanjung untuk jawaban untuk daerah Tanjung jadi tidak seperti itu tapi sangat memungkinkan untuk juga menjadi pelajaran bagi lokasi lain nah dengan berakhirnya tadi sesi tanya-jawab komentar terakhir dari Mbak Ana saya kira pertemuan diseminasi kita hari ini telah apa berakhir waktunya dengan apa dengan tadi agenda sampai 1630 tapi tadi yang saya ingin tekankan bahwa materi hari ini sangat luar biasa bermanfaat dari mulai praktik di lapangan pembahasan secara konsep lalu kemudian tanya-jawabnya menjadi masukan-masukan yang luar biasa yang bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam membantu masyarakat untuk mencapai apa kesejahteraan yang terbaiknya baik terima kasih mohon maaf dari saya sebagai moderator yang telah memandu acara ini terima kasih kepada para presenter pembahas dan juga para Bapak Ibu yang telah memberikan komentar dan pertanyaan dan pantun-pantunnya terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan saya serahkan kembali kepada Kang Wandi sebagai MC terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Ibu Lia Alhamdulillah Herobir Alamin kegiatan webinar kita hari ini sudah tiga sesi kita ikuti dengan baik saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Liana yang telah memandu ketiga sesi webinar kita hari ini terima kasih juga kepada para pemateri yang telah berbagi pengalaman yang sangat menginspirasi kepada para pembahas terima kasih terima kasih atas masukannya kemudian juga kepada para peserta yang sampai saat ini masih setia menyimak dan berdiskusi dari siang tadi sampai sore hari ini kami juga mengikuti terima kasih atas partisipasi yang luar biasa nah baik nah baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk penutupan webinar kita hari ini akan ditutup secara resmi oleh Bapak Dr. Santoso Tri Riharjo sebagai Kepala Pusat Studi CSR Kurusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Sisi Puntan kepada Bapak Dr. Santoso saya terima kasih Pak Pak Wandi asal gak cocok nyambut Pak Wandi ya Bu Santi Witular masih hadir saya mohon berkenan Bu Santi untuk menyampaikan sepatah dua kata sebelum saya menutup silahkan Bu Santi Baik Pak ya dari saya atas nama teman-teman semua dari Tanjung Sangata Sanga-Sanga dan beberapa teman lain yang ikut dalam webinar ini dari awal tadi sampai akhir ada rekan-rekan saya dari Balipapan juga dari Komrel dan CID kemudian ada dari Environment Division dari Regional maupun dari Junas 9 atau Balipapan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan dan untuk bahasan-bahasan yang masukan-masukan yang telah memperkaya program-program yang sudah dilakukan oleh kami oleh teman-teman semua tentu saja nanti follow up-nya juga kita akan kita akan apa namanya rencanakan juga ke depannya supaya semua ini lebih bagus dan bermanfaat masukannya tadi bagus-bagus semua dan saya yakin teman-teman juga tadi menarik manfaat dari semua saya sempat diskusi dengan mungkin dengan Mbak Husna perasaan program kita sudah ini ya ternyata kalau dengar masukan dari yang lain oh iya banyak banget yang bisa kita improve lagi ya begitu pula buat yang lain itu saja dari saya terima kasih banyak Pak Santoso Bapak Ibu membahas Dr. Nulyana Rangwandi untuk kesempatannya terima kasih Tuhan Pak sami-sami Ibu saya tunggu pantunya belum keluar juga nggak bisa saya tiga hari tiga malam kayaknya lebih lama dari Pak Heri kalau Pak Heri lima menit langsung keluar jago itu Pak jago itu Pak akhirnya baik betul yang disampaikan oleh Ibu Santi bahwa sempurnanya kita baiknya kita itu karena berbagi seringkali kita merasa baik secara pribadi secara kelompok secara organisasi seolah sudah baik tetapi kita seringkali melupakan bahwa justru baiknya itu karena diperbaiki oleh yang lain demikian secara pribadi secara organisasi oleh karena itu berbagi ini penting demikian pula kami kami tidak merasa yang terbaik juga kami percaya bahwa sebenarnya yang hadir di ruang ini banyak juga guru-guru kami guru saya juga ada di sini Pak Selamat itu guru saya demikian gula yang lain itu pelatih saya Pak Selamat itu Pak Heri juga begitu ya Pak Hadi dan sebagainya tapi ini media ini penting untuk saling berbagi tentu tidak cukup dalam waktu 3 jam ini kita cerita juga harus tidak cukup karena kita membutuhkan untuk saling bertemu lagi berbagi lagi banyak hal ternyata sebetulnya keluh-keluh yang muncul di sini begitu ya baik tentang pentingnya potensi lokal begitu ya bagaimana membangun keberdayaan masyarakat apakah sudah siap orangnya apakah sudah punya kemampuan apakah sudah punya akses begitu ya tadi Pak Selamat bicara tentang menyinggung tentang pentahelix juga begitu ya nggak bisa berbicara ini secara organisasi saja perorangan pelompok tapi juga harus membawa serta kemudian membawa visi ke depan bahwa Kalimantan dalam 20 tahun ke depan itu akan menjadi sentral jadi bagaimana membangun kemandirian dan potensi memanfaatkan sumber-sumber yang ini mungkin menjadi tumpuan ke depan begitu jangan sampai bergantung pada pihak lain memang tadi juga disinggung bahwa nampaknya lebih banyak bicara pada sisi kekuatan ekonomi padahal ada basis yang lebih kuat di sana adalah basis-basis sosial sebetulnya bisa saja CSR itu membangun pada basis-basis sosial dan budaya sebetulnya karena itu penopang jadi ekonomi itu akibat sebetulnya nah itu beberapa hal yang memang perlu diperhatikan juga sehingga program CSR seolah-olah terarah lebih fokus pada persoalan ekonomi padahal banyak hal-hal lain yang sebetulnya menopang kita tahu sendiri bahwa keluarga kita di rumah itu adalah aspek-aspek sosial yang menopang orang supaya keluar bisa bekerja jadi aspek-aspek reproduktif yang membangun memelihara begitu ya itu akan menopang aspek-aspek produktif nah tadi juga disinggung tentang modal sosial nah itu modal sosial itu hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan ke depan karena kalau kita perhatikan hampir semua basis-basis ekonomi yang kuat itu karena aspek sosial budayanya kuat begitu Jepang Amerika begitu nah kalau ini tidak dibangun tidak menjadi sebuah sasaran dan bekerja sama dengan stakeholder yang lain dengan visi ke depan rasa ini harus menjadi bahan pemikiran kita bersama jadi simpulannya banyak ternyata PR yang harus kita lakukan begitu ya jadi tidak tidak harus hari ini tuntas jadi saya mau kasih pantun begitu ya sebelum menutup tapi pantun ini harusnya keluar dari Pertamina FP tapi saya simpulkan saja ya jalan-jalan ke sanga-sanga jangan lupa mampir ke sangatan jakep beli baju ke fil Tanjung Cetar jakep padu kelulut Tante Riska Cetar membahana jakep mantap semua disimpulkan jadi kena tuh semua tiga kami usb CSR kewirausahaan sosial pemberdayaan masyarakat berterima kasih diberi kesempatan untuk menjadi media berbagi jangan ragu untuk berbicara dan bermediasi dan berdiskusi dengan kami jangan ragu untuk apa ya memahami kami juga punya kekurangan kami mendapat inspirasi banyak dari pengalaman teman-teman di tiga fil yang ada ini pembelajaran penting buat kami dan saya yakin sebetulnya masih banyak hal-hal yang belum menceritakan nah justru karena kekurangan itulah sebetulnya kita menjadi sempurna jadi terima kasih kepada Bu Santi kepada moderator Bu Nur Liana pada pembicara Mbak Husna Mbak Ana Mas Arsi pada pembahas Pak Ari Pak Ari tuh sampai deg-degan itu laptopnya sampai deg-degan sampai sekarang begitu ya tapi itu menunjukkan keseriusan begitu ya Pak Ari kemudian Pak Hadianto sayang memang di tengah jalan itu gak tahu ada yang mengganggu itu lampunya mati itu ya jadi sebetulnya banyak keluar gitu ya Pak Arudi di tengah kesibukannya begitu ya juga telah memberikan inspirasi di awal memayungi semua dan kemudian pada para peserta yang telah sempat memberi komentar bahkan dalam beberapa catatan saya menjadi pembahas bayangan begitu nampaknya luar biasa ya Pak Mas Ramad Mbak Didi Pak Heri begitu ya seperti itu terima kasih satu pantin lagi jadi kalau kita orang Indonesia kebanyakan urusannya makan hampir semua urusannya makan makan baso baso tahu Bu ya Bu Sati ya kalau di Bandung banyak makan baso tahu pakai kecap minumnya jus mangga campur selasih mohon maafkan kalau salah ucap hatur thank you dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Pak Sentosok yang telah menutup segiatan webinar terakhir saya mengikatkan kembali kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang belum mengisi daftar hadir ya dimohon untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah kami sedia untuk teman-teman yang bergabung di Zoom silahkan di room chat sudah saya share linknya untuk teman-teman yang mengikuti webinar di Youtube nah ini saya beri kesempatan saya share screen izin sebentar ya nah ini link daftar hadir yang bisa teman-teman akses teman-teman yang streaming di Youtube saya lihat tadi juga ada banyak ya besi aslinya luar biasa juga di Youtube nah ini link daftar hadir kita untuk hari ini silahkan diisi di link berikut maka silahkan saya beri kesempatan kepada teman-teman ini di bit.ly ya bit.ly daftar hadir di seminasi perkaminan silahkan diisi diisi dulu kami berikan kesempatan ya cukup ya mungkin ya teman-teman silahkan diisi link daftar hadirnya baik baik bapak ibu dan rekan-rekan semua seluruh rangkaian acara webinar diseminasi program inovasi sosial unggulan PT Pertamina EPA aset 5 dari Sanga-Sanga Field Sangata Field dan Tanjung Field telah kita ikuti bersama dengan baik mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi terima kasih juga kepada PT Pertamina Indonesia Indonesia dan PT Pertamina EPA aset 5 yang telah bekerjasama dengan Pusat Studi CSR Kewerah Usaha Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Disimpun 4 dalam penyelenggaraan webinar kita sore hari ini kami memohon maaf yang sebesar-sebesarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam fasilitasi webinar hari ini terima kasih saya Wandi Adiansah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum